Bayangan Naga Ilahi Ungu adalah naga ilahi yang sekuat Dao Su. Setelah dibunuh oleh leluhur perang, ia disempurnakan menjadi jiwa pertarungan menggunakan kereta perang. Hati Dao Su Fang terguncang dan keinginannya runtuh. Bahkan kesadarannya menjadi kabur dan dia akan diambil alih oleh jiwa pertarungan naga ilahi. Mayat Eksekusi Sebuah pemikiran muncul dan Su Fang berubah menjadi mayat eksekusi Su Fang. Pikiran yang kuat mendominasi kesadarannya dan bahkan langit tidak dapat menggoyahkan tekadnya untuk mencapai puncak jalan agung. Ledakan Jiwa pertarungan naga ilahi menjerit karena pengaruh pikiran Su Fang dan terguncang dari kesadaran Su Fang. Pada saat yang sama, lampu panjang umur mengeluarkan kekuatan jiwa yang menakutkan dan berubah menjadi api jiwa. Itu menelan jiwa pertarungan naga ilahi dan membakarnya. Mengaum Jiwa pertarungan naga ilahi mengeluarkan raungan yang hanya bisa didengar oleh roh primordial dan mencoba melepaskan diri dari kekuatan lampu panjang umur. Namun, kekuatan lampu panjang umur sangat kuat. Meskipun jiwa pertarungan naga ilahi memiliki kekuatan jiwa yang kuat yang sebanding dengan Dauzu, namun dengan cepat terbakar dan diubah menjadi kekuatan jiwa murni yang dikondensasi menjadi minyak lampu. Semangat juang yang kuat dan niat membunuh dalam jiwa pertarungan diserap oleh buah jahat Su Fang dan menjadi nutrisi kuat dari buah jahat. Inilah manfaat budidaya tiga buah yang dilakukan Su Fang. Jika dia hanya menggunakan lampu panjang umur, dia bisa dengan mudah membunuh jiwa pertarungan naga ilahi. Namun, semangat juang yang menakutkan dan niat membunuh dalam jiwa pertarungan tidak dapat dihapuskan. Jiwa pertarungan naga ilahi dimurnikan oleh kereta perang dan dipenuhi dengan niat membunuh dan semangat juang yang menakutkan. Itu akan secara langsung menyerang kemauan dan kesadaran Su Fang dan dia bahkan akan kehilangan kendali atas roh primordialnya. Berdesir, berdesir. Su Fang dapat dengan jelas merasakan buah jahat itu tumbuh dan berubah dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada akhirnya, buah jahat tumbuh hingga hanya tinggal satu tingkat lagi untuk berhasil melahirkan buah jahat. Sayang sekali jaraknya masih agak jauh, Su Fang merasa kasihan dan dia sangat berharap leluhur perang akan melepaskan jiwa pertarungan lain yang sekuat dausu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang kultifator di alam suci tingkat menengah bisa membunuh jiwa pertarungan pertamaku? Anda, Anda mengaktifkan lampu panjang umur. Anda melanggar aturan. Leluhur perang berkata dengan tidak percaya. Su Fang mengejek, aku telah mengolah lampu panjang umur menjadi tubuh Dharma dan menggabungkannya dengan jiwaku. Ketika jiwa juangmu menyerang jiwaku, secara alami ia akan diserang balik oleh lampu panjang umur. Apakah Anda ingin saya melepas lampu panjang umur dan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan terhadap saya? Wah gelombang. Kereta perang pertarungan surga perlahan terbang keluar dari medan perang. Leluhur perang berdiri di atas kereta perang pertarungan surga dan menatap Su Fang, keinginanmu telah runtuh. Bagaimana kamu bisa pulih dalam sekejap? Mengapa kesadaranmu tidak terpengaruh oleh kehendak jiwa pertempuranku? Su Fang tersenyum malu. Kenapa aku harus memberitahumu? Saat leluhur ini menangkapmu, aku akan menghapus ingatanmu dan menyaringmu menjadi jiwa pertempuran. Tentu saja, aku akan tahu segalanya tentangmu. Leluhur perang tiba-tiba mencibir. Genderang perang di kereta perang penakluk surga tiba-tiba mengeluarkan suara yang menggelegar. Bendera perang di kereta perang juga tiba-tiba mulai menari dengan liar. Aura pembunuh yang pekat muncul seperti lapisan awan gelap. Jiwa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari sana dan menyerang Su Fang bersama dengan kereta perang. Astaga! Astaga! Leluhur perang juga melepaskan jutaan pemikiran dan mengubahnya menjadi pedang pembunuh yang besar. Pedang besar itu sungguh mengejutkan. Itu berisi kebenaran Dao Surgawi yang dapat menembus semua rintangan dan membunuh semua musuh yang kuat. Itu menyerang Su Fang. Leluhur perang sangat marah. Pada saat ini, dia melepaskan kekuatan terkuatnya untuk membunuh Su Fang. Kekuatan ilahi leluhur perang dan Suan Bao semuanya habis. Bahkan Dao Zu biasa pun harus menghindarinya. Su Fang dalam bahaya sekarang. Cahaya ilahi ibu kegelapan Dao Zu dan dua Dao Zu dari ras manusia lainnya berubah seketika. Serangan leluhur perang sungguh mengerikan. Ketiga ahli Dao Zu tahu bahwa mereka tidak akan mampu menolaknya. Mereka hanya bisa mundur. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Su Fang, seorang-orang suci tingkat menengah, dapat menahan serangan seperti itu. Meskipun ibu kegelapan Dao Zu tahu bahwa ada ahli Dao Zu yang bersembunyi di tubuh Su Fang, dia tidak bisa tidak khawatir tentang Su Fang ketika dia melihat kekuatan leluhur perang yang kuat. Leluhur perang telah dibelenggu selama bertahun-tahun. Saya tidak percaya kekuatannya masih sama seperti sebelumnya. Pembudidaya manusia itu akan mati kali ini. Belum tentu. Pembudidaya manusia pasti akan mengaktifkan lampu panjang umur untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi dengan cara ini, kita akan punya alasan untuk menggunakan upaya terakhir kita untuk membunuhnya. Begitu Su Fang meninggal, moral ras manusia akan sangat rusak. Ras manusia akan dihancurkan dalam 10 juta tahun. Tidak perlu menunggu penguasa 10 arah untuk membuka segelnya. Ketiga dauzu dari ras non-manusia juga berkomunikasi secara diam-diam. Mereka semua percaya Su Fang pasti akan mati kali ini. Penggarap ras non-manusia dan ras manusia yang tak terhitung jumlahnya menahan napas saat ini sambil menatap ruang waktu yang independen. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, Su Fang tidak punya pilihan selain menggunakan semua keahliannya. Seni memediasi takdir. Sebelum serangan leluhur perang tiba, Su Fang menampilkan kemampuan ilahi yang paling menantang surga. Kehendak dan kekuatan tertinggi yang dapat membalikkan masa lalu dan mengendalikan masa depan menyebabkan waktu mulai berbalik. Segala sesuatu yang terjadi juga dibalikan oleh seni mediasi takdir. Itu kembali ke momen ketika leluhur perang baru saja muncul dengan kereta perang penentang surga. Leluhur perang terkejut saat mengetahui bahwa segala sesuatunya berada di luar kendalinya. Dia hanya bisa mengikuti arus dan ditarik dari saat ini hingga beberapa napas yang lalu. Seni memediasi takdir menggabungkan teknik pemendekan kehidupan rahasia surgawi, teknik pengurayan, dan kekuatan tertinggi dao waktu yang agung. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, bahkan para ahli Dao Zu pun tidak dapat menahannya. Untungnya, Su Fang telah mengembangkan teknik eksekusi zombie. Jika tidak, mustahil baginya untuk menggunakan seni memediasi takdir untuk mengubah masa lalu dan masa depan seorang ahli Dao Zu dengan basis budidayanya saat ini. Sesaat sebelum efek seni mediasi takdir mulai berlaku, Su Fang menggunakan semua kartu asnya. Segel 10 Arah Tuanku Su Fang pertama kali menampilkan segel 10 Arah Tuanku dalam teknik eksekusi zombie. Kekuatan penyegelan 10 penjuru meletus dan segera membelenggu leluhur perang dan kereta perang penentang surga. Itu menyegel langit, bumi, timur, barat, selatan, utara, gerbang kehidupan, posisi kematian, dan masa lalu dan masa depan leluhur perang. Pada saat ini, Su Fang adalah satu-satunya di 10 penjuru langit dan bumi. Pada saat yang sama. Siapa? Siapa? Su Fang melepaskan laba-laba bepergian dan serangga pemakan surgawi. Laba-laba bepergian meludahkan untayan sutra laba-laba. Sebelum leluhur perang dapat mengaktifkan kekuatan ilahi miliknya, sutra laba-laba langsung menembus kekuatan ilahi miliknya dan mulai melahap kekuatan ilahi miliknya. Ketika dia membunuh Dawzu Oranghu di reruntuhan dewa, serangga pemakan surgawi telah melahap satu setengah harta karun surgawi primordial Oranghu Dawzu. Hal ini menyebabkannya mengalami transformasi lain dan kekuatannya meroket. Begitu serangga pemakan surgawi muncul, ia segera menerkam kereta perang penentang surga dan langsung membuat beberapa lubang besar di genderang perang. Kemudian ia menerkam bendera perang dan menggerogoti bendera perang tersebut hingga penuh lubang. Teknik hebat Su Fang tidak hanya terbatas pada laba-laba keliling dan serangga pemakan surgawi. Selain badan surgawi panjang umur dan badan surgawi takdir, tujuh badan surgawi lainnya menyerbu keluar dari istana Tau bersama-sama dan melakukan serangan terkuat mereka. Bum-bum-bum. Leluhur perang dipengaruhi oleh kekuatan teknik nasib surgawi. Tubuhnya dalam kondisi materialisasi, dan dia segera diliputi oleh serangan yang luar biasa. Ah-ah-ah. Bagaimana seorang kultifator manusia di alam Dawsein menengah memiliki begitu banyak teknik yang kuat. Sialan, tidak heran klan iblis hitam bermata tiga menawarkan kondisi yang begitu menggoda. Ternyata mereka ingin aku menghadapinya. Seorang ahli yang kuat. Leluhur perang tercengang oleh serangan Su Fang. Dia terkejut dan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Bagaimana dia masih peduli untuk menyerang Su Fang? Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari Dauzu, leluhur perang mampu menahan serangan ganas Su Fang. Namun, dia sepertinya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Auranya lemah, tubuhnya hancur, dan kondisinya terluka parah. Siapa? Siapa? Sebelum gempa susulan dari serangan Su Fang menghilang, badan surgawi nasib umu tiba-tiba mengaktifkan tiga paku penghukum surga. Heaven Punishing Speakers berubah menjadi paku darah ganas yang panjangnya lebih dari seratus kaki. Mereka melepaskan aura pembunuh yang mengerikan dan ki yang ganas. Mereka mengungkapkan niat membunuh yang tidak akan berhenti sampai musuh terbunuh. Mereka menusuk kepala leluhur perang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ah! Leluhur perang menjerit sedih. Kepalanya tertusuk oleh tiga paku penghukum surga. Lalu, kepalanya meledak seperti semangka busuk. Pembalikan situasi yang tiba-tiba membuat semua makhluk non-manusia dan makhluk non-manusia menganga karena terkejut. Inilah kekuatan Su Fang yang sebenarnya. Ini sulit dipercaya. Seorang kultifator di alam Dao Sein menengah benar-benar membunuh seorang Dao Su. Terlebih lagi, dia bukanlah Dao Su biasa, melainkan leluhur perang suku Avici. Jika dia mengaktifkan lampu panjang umur, bahkan ahli dari Dao Su pun tidak akan mampu menekan Su Fang. Semua kultifator asing dan kultifator manusia, termasuk para leluhur Dao yang hadir, merasakan kekacauan di hati mereka pada saat yang bersamaan. Pembudidaya manusia, aku akan binasa bersamamu. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul dari mayat leluhur perang. Itu adalah tubuh surgawi jiwa perang terkuat yang pernah dia kembangkan. Bahkan heaven punishing speakers tidak bisa membunuhnya. Badan surgawi jiwa perang mengaktifkan kereta perang pertarungan surga dan memimpin miliaran jiwa perang menuju Su Fang. Namun, kereta perang pertarungan surga telah dihancurkan oleh cacing penelan surga. Kekuatannya bahkan tidak sampai setengah dari kondisi puncaknya. Ledakan, 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 dunia yang diciptakan oleh segel si Fang Tuanku mulai hancur. Benda langit peti mati surgawi berdiri di depan kereta perang pertarungan surga dan diterbangkan. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di peti mati surgawi. Kemudian, badan surgawi Suan Huang bergabung dengan kekuatan para ahli di bawahnya dan mengaktifkan enam kekuatan ilahi besar untuk berbenturan dengan kereta perang. Seperti benda surgawi peti mati, ia juga dikirim terbang. Badan surgawi jiwa purba, badan surgawi Suan Yang, dan badan surgawi lainnya melepaskan pikiran mereka untuk membentuk roda ringan. Namun, mereka masih tidak bisa menghentikan kereta perang pertarungan surga. Namun, berbagai teknik ampuh Su Fang berhasil memperlambat serangan kereta perang pertarungan surga dan memperlambat kereta perang pertarungan surga. Ki Primordial di Istana Daois Su Fang melonjak dan bergabung dengan dunia yang diciptakan oleh segel si Fang Tuanku. Akhirnya, kereta perang pertarungan surga berhasil dikendalikan. Cacing penelan surga mengambil kesempatan untuk memasuki kereta perang dan mulai melahap susunannya. Kereta perang mulai hancur. Siapa yang tahu? Tubuh surgawi jiwa perang dari leluhur perang telah meninggalkan kereta perang pertarungan surga. Tidak ada belenggu yang dapat menghentikannya dan hal itu menyebabkan jiwa perang yang tak terhitung jumlahnya menerobos pertahanan Su Fang. Tanpa tubuh fisikmu dan kereta perang pertarungan surga, beraninya kamu menyerang wilayahku hanya dengan jiwa perang. Su Fang mengerahkan lampu panjang umur. Seperti badai, ia membakar kekuatan jiwa miliaran jiwa perang. Tubuh surgawi jiwa perang dari leluhur perang juga merupakan tubuh jiwa. Tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak dapat menahan lampu panjang umur Su Fang dan energi jiwanya dengan cepat disempurnakan. Tubuh surgawi jiwa perang dari leluhur perang dan jiwa perang yang tak terhitung jumlahnya tidak hancur. Mereka mencoba mengambil alih keinginan Su Fang dan mendominasi roh primordial Su Fang. Semua usaha mereka sia-sia. Pada akhirnya, apakah itu tubuh surgawi jiwa perang atau miliaran jiwa perang, mereka semua dilahap oleh karma jahat Su Fang. Su Fang merasakan tubuhnya mengembang seolah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Sebuah pikiran jahat tiba-tiba mendominasi seluruh tubuhnya. 3.182 Saat mayat jahat akan segera lahir, efek samping dari teknik mediasi takdir Su Fang juga meletus. Setiap kali dia menggunakan teknik mediasi takdir, dia akan kehilangan sejumlah besar umur dan keberuntungannya. Kali ini tidak terkecuali, dan bahkan lebih parah dari sebelumnya. Bagaimanapun, target teknik mediasi takdirnya kali ini adalah Dausu. Tubuhnya bergetar, dan dia mengeluarkan setegup darah. Begitu darah keluar dari mulutnya, langsung mengering. Kemudian, dibawa pengaruh serangan balik daus surgawi, dengan cepat berubah menjadi abu. Kemudian, rambutnya berubah dari hitam menjadi putih dengan kecepatan yang mengejutkan, dan kemudian menjadi seputih salju. Cahaya spiritual meredup, dan ada aura senja. Wajahnya pun mulai menua dengan cepat, dan pada akhirnya ia menjadi seorang lelaki tua yang hampir berusia 60 tahun. Tubuhnya juga diselimuti aura kemalangan yang kental. Seolah-olah kemalangan akan menimpannya kapan saja, dan dia tidak bisa lepas darinya. Su Fang, setelah menjadi orang suci, ia memiliki umur yang kuat yang sebanding dengan Dausu, dan keberuntungannya juga sangat mengejutkan. Jika tidak, Su Fang akan langsung kehabisan umur dan keberuntungannya karena serangan balik dari teknik mediasi takdir, dan dia akan berubah menjadi mayat kering. Tentu saja, jika Su Fang tidak memiliki hal-hal ini untuk diandalkan dan cara untuk memulihkan umur dan keberuntungannya, dia tidak akan berani menggunakan teknik mediasi takdir pada pembangkit tenaga listrik Dausu dengan mudah. Meskipun Su Fang membunuh leluhur perang, jelas dia menggunakan beberapa teknik terlarang. Dia juga membayar mahal. Setelah kehilangan umur dan keberuntungannya, Su Fang sekarang tidak berguna. Ini setara dengan binasa bersama leluhur perang. Leluhur perang adalah Dausu yang kuat yang dapat membunuh Dausu, dan dia juga memiliki kereta perang penentang surga. Tidak peduli seberapa kuat Su Fang, bagaimana mungkin dia tidak membayar harga untuk membunuh leluhur perang. Fakta bahwa Su Fang telah membunuh leluhur Zanfa mengejutkan semua orang. Namun, ketika para pembudidaya manusia ini melihat kekuatan hidup Su Fang yang layu dan kekayaan yang habis, mereka semua merasa khawatir dan kasihan pada Su Fang. Di sisi lain, para pembudidaya asing sangat senang. Di mata ketiga ahli Dausu, kehilangan leluhur perang sebagai ganti Su Fang adalah hal yang berharga. Siapa yang tahu gelombang? Apa yang terjadi selanjutnya sekali lagi mengejutkan dan mencengangkan semua manusia dan orang luar? Tubuh langit Suanyang, teknik pembalikan hebat. Raja anggur raja darah penusuk surga, telanlah saripatinya. Tubuh dharma nasib ungu, dijiwai takdir. Su Fang mulai menggunakan segala macam metode untuk memulihkan kekuatan hidup dan pemeliharaannya. Seni pembalikan yang hebat menyuntikkan kekuatan yang misterius ke dalam tubuhnya. Rotan raja darah penusuk surga menelan sisa esensi dari mayat Dausu, dengan cepat mengisi kembali konsumsi besar kekuatan hidupnya. Bagian dalam tubuhnya awalnya sunyi senyap. Saat kekuatan yang misterius dan esensi rotan raja darah yang menusuk surga meresap ke dalam tubuhnya, rasanya seperti gurun kering yang disuntik dengan air. Aura kehidupan melonjak, dan secara bertahap mulai menyalakan api kehidupan. Tubuh dharma nasib ungu bergabung dengan tubuhnya, dan kekayaan leluhur perang yang baru saja dimakannya disuntikkan ke dalam tubuhnya. Aura buruk dan sial yang menyelimuti tubuh Su Fang mulai mencair seperti salju di bawah terik matahari. Kekuatan hidup dan pemeliharaan Su Fang telah terkuras sedemikian rupa, namun dia bisa pulih begitu cepat. Orang ini benar-benar menantang surga. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Teriakan keterkejutan terdengar dari para penggarap manusia dan penggarap asing di kedua sisi sky rafin seperti gelombang pasang. Kita tidak bisa membiarkan orang ini hidup. Tiga mata dauzu iblis hitam bermata tiga bersinar dengan niat membunuh yang menakutkan pada saat yang bersamaan. Nasib dan masa depan umat manusia harus ada di Su Fang. Mata ibu kegelapan dauzu dan dua manusia dauzu lainnya bersinar terang di saat yang bersamaan. Mereka melihat harapan umat manusia dalam diri Su Fang. Saat Su Fang melakukan yang terbaik untuk memulihkan kekuatan hidup dan pemeliharaannya, buah jahat sepenuhnya menyatu dengan niat bertarung dan niat membunuh leluhur perang. Ledakan. Ada ledakan ekspansi, dan kemudian gelombang aura meletus dari tubuh Su Fang. Aura jahat, serakah, dan pembunuh dengan cepat memenuhi tubuh Su Fang, istana dao, hati dao, dan kesadaran. Bahkan nasib dan takdirnya pun mengalami perubahan yang ajaib. Mayat jahat. Pada saat ini, Su Fang bukan lagi Su Fang di masa lalu, melainkan mayat jahat Su Fang. Keberhasilan kelahiran mayat jahat berarti Su Fang telah mengambil langkah maju yang besar dalam jalur kultivasi. Alam Dao Sein Su Fang berbeda dari kultivator lainnya. Dia perlu mengolah tiga mayat, mayat baik, dan jahat. Su Fang mengolah mayat baik, yang memungkinkan dia menerobos belenggu dan maju ke alam suci Dao Tengah. Sekarang dia telah mengembangkan mayat jahat, itu berarti tidak ada lagi belenggu untuk maju ke alam Dao Sein atas. Dia hanya perlu terus melakukan konsolidasi dan akumulasi. Terlebih lagi, kelahiran mayat jahat berarti Su Fang memiliki sisi pembunuh dan jahat. Apakah itu tubuh Dharma kemarahan darah, tubuh Dharma peti mati surgawi, atau paku penghancur surga, mereka akan menjadi sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan lahirnya mayat jahat, aku adalah dewa pembunuh, dewa perang, dan dewa jahat. Bahkan pembangkit tenaga listrik Dao Su tidak akan mampu menghentikanku. Meskipun Su Fang belum memulihkan kekuatan hidupnya dan auranya lemah, hatinya melonjak karena percaya diri. Perasaan mencapai puncak dan tak terbendung muncul secara spontan. Semua orang merasakan perubahan aura Su Fang. Bahkan ekspresi pembangkit tenaga listrik Dao Su pun berubah. Tiba-tiba gelombang. Dao Su ekor besi bergegas menuju ruang independen tempat Su Fang berada dan berteriak, Su Fang, aku menantangmu. Su Fang jelas dalam kondisi terluka parah. Sekarang pembangkit tenaga listrik Dao Su ini telah melompat keluar untuk menantang Su Fang, niatnya sudah jelas. Tercelah. Bagaimana pembangkit tenaga listrik Dao Su bisa begitu tidak tahu malu. Perkemahan manusia sedang gempar. Pembangkit tenaga listrik Dao Su adalah eksistensi tiada taraf dengan status luar biasa. Namun, Dao Su ekor besi ini sangat tercelah hingga membuat semua orang langsung marah. Tidak hanya para pembudidaya manusia, banyak juga para pembudidaya ras asing yang merasa hal itu memalukan. Meskipun ras asing pada dasarnya kejam, mereka secara alami menghormati pembangkit tenaga listrik. Kekuatan yang ditunjukkan Su Fang telah meyakinkan banyak ras asing yang kuat. Jika mereka bisa membunuh Su Fang dengan adil, para pembudidaya ras asing secara alami akan merasa lega. Sekarang pembangkit tenaga listrik Dao Su dari ras asing telah memanfaatkan cedera serius Su Fang untuk menantangnya, banyak kultifator ras asing yang mencemoh tindakannya. Memanfaatkan kesulitan orang lain, sangat tercelah. Jika Anda masih seorang kultifator, lawanlah saya. Ibu kegelapan Dao Su meraum dengan marah dan membuka tirai langit gelap, menghalangi pembangkit tenaga listrik Dao Su ekor besi memasuki ruang independen. Su Fang telah menyatakan bahwa dia ingin menantang seluruh 12 balapan. Masuk akal bagiku untuk menantangnya sekarang. Dao Su dari umat manusia, jika kamu berani menghentikanku, kamu akan melanggar aturan konferensi pertempuran surgawi. Jangan salahkan ras suci karena tidak mengikuti aturan. Dao Su ekor besi berbicara dengan keyakinan dan keganasan. Saat ibu kegelapan Dao Su hendak berbicara, suara Su Fang yang lemah namun menghina tiba-tiba terdengar dari ruang independen. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Nyonya, biarkan dia masuk. Ibu kegelapan Dao Su terkejut. Kemudian, dia teringat bahwa ada pembangkit tenaga listrik Dao Su lain yang tersembunyi di tubuh Su Fang. Dao Su ekor besi bukanlah pembangkit tenaga listrik Dao Su yang kuat. Selain itu, Su Fang telah melukai jiwa aslinya dengan lampu panjang umur selama pertempuran di Gunung Hitam Barat. Mengapa Su Fang takut dengan tantangannya? Aku terlalu banyak berpikir. Ibu kegelapan Dao Su tersenyum malu-malu dan menarik tirai langit. Sosok Dao Su ekor besi melintas dan dia menyerbu ke ruang independen. Su Fang, meskipun membunuhmu sekarang akan merusak reputasiku, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu untuk memberantas masalah di masa depan. Dao Su ekor besi mengeluarkan suara gemuruh dan mengambil satu langkah ke depan. Seperti binatang buas tak tertandingi yang keluar dari kekacauan primordial, dia melepaskan ratusan serangan cakar ganas ke arah Su Fang. Suara mendesing. Kekuatan api ilahi melonjak keluar dari tubuh Su Fang. Nyala api itu mengandung aura primordial, tetapi lebih dari itu aura jahat. Mereka berisi kebenaran tertinggi Dao Surgawi yang dapat membakar segalanya. Api jahat mimpi buruk. Tentu saja, itu bukanlah api jahat mimpi buruk milik penguasa suci Si Esu. Sebaliknya, itu adalah api jahat yang Su Fang gabungkan dengan kekacauan primordial dan niat jahat Su Fang. Suara mendesing. Seperti gunung berapi yang meletus, semburan api melonjak dan bertabrakan dengan serangan cakar yang dilancarkan oleh Dao Su ekor besi, langsung menelan mereka dan membakar mereka hingga menjadi kehampaan. Segera setelah itu, api jahat mimpi buruk memenuhi seluruh ruang pertempuran dengan kecepatan kilat. Ruang independen yang diciptakan secara pribadi oleh Dao Su dari ras iblis hitam bermata tiga, serta batas kuat yang diciptakan oleh ibu kegelapan Dao Su dan dua ras manusia Dao Su lainnya, meleleh lapis demi lapis dalam api jahat mimpi buruk dan mulai mencair. Runtuh. Api macam apa ini? Anda adalah seorang kultifator manusia. Bagaimana mungkin Anda bisa memiliki Azure Evil Flame? Bagaimana kekuatan api jahat yang dimurnikan bisa begitu kuat? Dao Su ekor besi tertangkap basah dan diselimuti oleh api jahat mimpi buruk. Lapisan sisik di tubuhnya langsung terbakar, dan dia terluka parah. Api jahat mimpi buruk cukup terkenal di kalangan ras asing, jadi Dao Su ekor besi langsung mengenalinya. Yang paling mengejutkan dan menakutkannya adalah kukan Evil Flame milik Su Fang lebih dari seratus kali lebih kuat daripada kukan Evil Flame yang legendaris. Itu membuatnya, seorang leluhur Dao, merasakan ancaman yang fatal. Ledakan, ledakan. Dao Su ekor besi terpaksa membakar tubuh dan pikirannya untuk menghilangkan api jahat mimpi buruk di sekitarnya. Kemudian, dia melarikan diri dari ruang independen yang runtuh. Su Fang tidak berniat melanjutkan pengejaran. Dia menarik tubuh dharmanya, Su Wan Bao, laba-laba keberuntungan, dan serangga pemakan surgawi. Dia tidak berniat melepaskan kereta perang penentang surga dari leluhur perang Lian San. Namun, dia menyadari bahwa kereta perang penentang surga telah dimakan oleh serangga pemakan surgawi. Karena itu, dia hanya bisa menyerap pada gagasan itu. Dia menarik api jahat mimpi buruk ke dalam tubuhnya, dan Saint Master Sye Su menyimpannya. Kemudian, dia terbang keluar dari ruang independen yang hancur dan muncul di atas sky rafin. Su Fang memandang ras asing dengan tatapan menghina dan berkata dengan suara yang mendominasi dan angkuh, Dauzu mana lagi yang berani keluar dan bertarung dengan Su Fang. Puluhan juta pembudidaya ras asing terdiam. Semua pembudidaya ras asing, termasuk Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga, merasakan gelombang besar melonjak di hati mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Su Fang perkasa. Su Fang tidak terkalahkan. Gelombang sorak-sorai yang menggemparkan dunia meletus dari perkemahan umat manusia. Suara mereka mengguncang dunia. Penggarap manusia yang tak terhitung jumlahnya di dunia mistik melihat pemandangan ini melalui mata surgawi biduk. Mereka meraung kegirangan dan amarah, seolah ingin melampiaskan semua kebencian dan penghinaan yang dibawa ras asing kepada umat manusia sejak mereka menginvasi dunia manusia. Di bawah kesaksian para kultifator ras asing dan kultifator manusia yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang menginjak mayat para kultifator ras asing dan bangkit seperti terik matahari. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tiba-tiba, semut manusia biasa tidak bisa menentang langit. Suara sedingin es yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar dari kehampaan. 3183 Siapa yang mengira bahwa ahli puncak Dao Zu dari Ras Maiflai akan bersembunyi di kehampaan dan menyelinap ke Su Fang di depan semua orang? Su Fang masih terluka parah. Bagaimana dia bisa lolos dari serangan diam-diam ahli puncak Dao Zu? Su Fang, hati-hati. Saint Master Xiezu berteriak di Istana Dao Su Fang. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu memblokir serangan kekuatan penuh dari ahli puncak Dao Zu. Tubuh abadi Su Fang buru-buru mengaktifkan lampu panjang umur, tapi jelas sudah terlambat. Semua manusia kultifator tercengang. Mereka tidak menyangka ahli ras alien itu begitu tidak tahu malu. Seorang ahli puncak Dao Zu menggunakan serangan diam-diam terhadap kultifator Dao Sein tingkat menengah. Banyak pembudidaya ras alien juga terkejut dan tercengang. Tepat ketika semua orang mengira Su Fang pasti sudah mati. Aura Yin dan Yang yang terbentuk dari campuran hitam dan putih dengan sajak tau abadi dan abadi tiba-tiba muncul dari kehampaan. Auranya seperti ikan raksasa. Saat ia berenang dengan gesit, ia menelan cakar raksasa yang dibentuk oleh ahli ras Myfly. Itu seperti seekor paus raksasa yang menelan udang raksasa. Ia langsung menelan serangan ahli ras Myfly dan hancur. Kekal. Suara puncak Dao leluhur klan Myfly dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Lalu, sosoknya muncul. Seorang pemuda manusia juga keluar dari kehampaan. Seolah-olah dia sudah berdiri di sana selama ini. Pemuda itu memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah. Dia luar biasa tampan. Dia mengenakan jubah berbintang dan auranya sangat halus. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata, mereka tidak akan bisa merasakan auranya sama sekali. Seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia dan Dao Surgawi. Dong Suan Dao Zu. Selama pertempuran Gunung Hitam Barat, Dong Suan Dao Zu telah mengintip ke alam abadi. Dia menggunakan jejak kekuatan abadinya untuk melukai para ahli puncak Dao Zu dari ras Iblis Hitam Bermata Tiga. Setelah puluhan ribu tahun, kekuatan Dong Suan Dao Zu sekarang jauh lebih kuat daripada saat pertempuran Gunung Hitam Barat. Dia jelas selangkah lebih dekat ke puncak alam abadi. Menguasai. Su Fang sangat terkejut. Dia buru-buru memberi hormat pada Dong Suan Dao Zu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dong Suan Dao Zu sebenarnya diam-diam mengamati konferensi pertempuran Surgawi dan menyelamatkannya pada saat kritis. Kamu memang layak menjadi muridku. Aku bangga memiliki murid sepertimu. Dong Suan Dao Zu mengangguk, wajahnya penuh senyuman. Dia kemudian berbalik ke arah Dao Zu, dan tatapan dingin langsung muncul di matanya saat dia berkata, saya selalu berpikir bahwa meskipun ras asing itu kejam dan ganas, mereka tetaplah kultifator, jadi mereka terikat untuk mematuhi aturan tertentu. Aturan, saya tidak menyangka ras asing begitu tidak tahu malu. Anda berada di puncak alam suci-suci, namun Anda secara diam-diam menyerang seorang kultifator di tahap tengah alam suci-suci. Apakah Anda layak disebut kultifator? Dao Zu dari ras My Fly tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mendengus dingin ketika ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Semua pembudidaya ras asing merasakan sensasi terbakar di wajah mereka, dan semua wajah mereka menjadi suram. Mereka telah disapu oleh manusia suci, membunuh satu Dao Zu dan melukai satu Dao Zu lainnya. Hal ini tidak dapat diterima oleh ras asing ini. Namun, ahli puncak Dao Zu sebenarnya menyerang Su Fang dengan serangan diam-diam. Ini merupakan penghinaan besar bagi dua belas ras asing. Dong Xuan Dao Zu kemudian berteriak dengan dominan, jika ras asing tidak memberi saya penjelasan, saya pasti akan membunuh beberapa Dao Zu dan mencari keadilan bagi murid saya. Dao Zu dari ras lalat capung berkata dengan dingin, konferensi pertempuran surgawi ini dapat dianggap sebagai kemenangan umat manusia. Apakah ini cukup? Dong Xuan Dao Zu tidak kenal ampun. Dia berkata dengan agresif, tidak. Setelah dia selesai berbicara, mata tajam Dong Xuan Dao Zu menyapu ketiga Dao Zu ras asing. Dao Zu dari ras iblis hitam bermata tiga dan dua Dao Zu lainnya dari Dao Zu dari ras My Fly memancarkan Aura Dingin. Dengan kekuatan Dong Xuan Dao Zu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa membunuh beberapa ahli Dao Zu. Sebelumnya, para petinggi ras asing dan ras manusia telah mencapai kesepakatan bahwa para ahli Dao Zu tidak akan saling menyerang selama 10 juta tahun. Namun, kali ini, Dao Zu dari ras My Fly telah melanggar peraturan konferensi pertempuran surgawi terlebih dahulu. Dong Xuan Dao Zu menonjol dan membunuh demi muridnya. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang hal itu. Jika Dong Xuan Dao Zu menyerang, pasti akan menyebabkan pertempuran besar antara ras manusia dan ras asing. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat oleh ras asing. Setelah hening beberapa saat, Dao Zu dari ras lalat capung berkata dengan acuh tak acuh, saya berjanji bahwa ras asing tidak akan menyerang pasukan manusia manapun selama 10 juta tahun. Dong Xuan Dao Zu tersenyum malu. Ras asing telah menderita kerugian besar dalam pertempuran di Gunung Misteri Barat. Bagaimana mereka masih bisa menyerang kita? Dao Zu dari ras lalat capung berkata dengan marah, apa yang kamu inginkan? Dong Xuan Dao Zu berkata perlahan, ras asing telah menginvasi alam ilahi misteri mendalam dan barat selatan dan menangkap pembudidaya manusia yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka diselamatkan oleh Su Fang, tetapi banyak dari mereka masih di tangan ras asing. Lepaskan mereka semua. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas saat dia melirik ketiga Dao Zu asing. Kemudian, dia berkata, saya bersedia menukar kepala ketiga Dao Zu asing ini dengan manusia kultifator tersebut. Saya yakin Anda tidak akan menolak, bukan? Dao Zu dari ras lalat capung meringis saat cahaya dingin melintas di matanya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengertakan gigi dan setuju. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan melepaskan semua manusia pembudidaya yang saya tangkap, kecuali mereka yang telah terbunuh. Dong Suan Dao Zu menganggup dan berkata, Baiklah. Lalu, dia berkata dengan dingin, Namun, aku mengkhawatirkanmu. Aku akan mengirim orang ke alam ilahi misteri barat dan misteri selatan untuk menjemput para kultifator manusia. Jika saya mengetahui bahwa Anda menyembunyikan kultifator manusia atau memainkan trik apapun selama ini, saya tidak akan ragu untuk memulai perang lagi dan bergabung dengan Dao Zu umat manusia untuk membuat kedua belas ras membayar harga yang sangat mahal. Saya sama sekali tidak peduli dengan manusia tingkat rendah itu. Dao Zu dari ras lalat capung mendengus dingin. Ia segera memerintahkan para penggarap ras asing untuk melepaskan para penggarap manusia yang dibelenggu. Sufang telah menyelamatkan banyak pembudidaya Dao Mendalam, Dao Void, dan Dao Sein, tetapi mereka hanya sebagian kecil dari total. Ada banyak sekali kultifator manusia di bawah alam mendalam Dao yang dibelenggu seperti budak di tangan para kultifator ras asing. Dao Zu dari ras lalat capung memberi perintah, dan para pembudidaya ras asing tidak punya pilihan selain mematuhinya. Mereka melepaskan budak manusia di tangan mereka dan melepaskannya. Ada lebih dari 3 juta pembudidaya manusia yang dilepaskan, dan ini hanyalah puncak gunung es dari pembudidaya manusia yang ditangkap oleh ras asing. Sebagian besar dari mereka telah dimakan oleh ras asing sebagai bahan budidaya atau dibunuh di tempat. Ada juga beberapa di dunia mendalam lainnya dari misteri barat dan alam ilahi mendalam selatan. Dong Suan Dao Zu menggunakan kekuatan sucinya untuk memindahkan 3 juta pembudidaya yang berkumpul ke kam manusia. Su Fang menoleh dan melihat bahwa sebagian besar manusia kultifator telah disiksa hingga tidak dapat dikenali lagi. Aura mereka lemah, tapi ada beberapa yang terlihat normal. Dong Suan Dao Zu meminta Dewa Langit Megres untuk membawa para penggarap ini ke Istana Dao dan bersiap untuk menempatkan mereka di alam ilahi mendalam timur. Saat Dewa Langit Megres hendak melakukannya, Su Fang tiba-tiba berkata, Tunggu. Tuan Langit Su Fang, ada apa? Dewa Langit Megres bertanya dengan sopan. Su Fang memandang ke arah para penggarap manusia yang diselamatkan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, belenggulah semua penggarap yang telah menyerah kepada ras asing dan bersedia menjadi anjing mereka dan membawa mereka ke penguasa Langit Megres. Karena mereka suka menjadi budak, biarlah mereka menjadi budak selamanya. Penguasa Langit Megres menangkupkan tinjunya dan berkata, Penguasa Langit Su Fang bijaksana. Ada banyak manusia pembudidaya yang bersedia menjadi budaknya setelah ditangkap oleh ras asing. Mereka adalah anjing di depan para penggarap ras asing, tetapi serigala yang kejam di depan para penggarap manusia. Lin Su Wang dari Sekte Frost Moon adalah salah satu contohnya. Su Fang tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Konferensi pertempuran surgawi berakhir di sini. Semuanya, silakan kembali. Dong Suan Dao Zu menganggup ketiga Dao Zu umat manusia lainnya. Dao Zu dari ibu kegelapan memandang Su Fang dan berkata dengan dingin, Su Wan benar-benar berada di sisimu. Jika kamu mengkhianatinya, Huff, jangan salahkan kursi ini karena tidak sopan padamu. Iya nyonya, Su Fang dengan enggan menyetujuinya. Ayo pergi. Dong Suan Dao Zu meluncurkan Suan Guang dan menyelimuti Su Fang. Lalu, dia menghilang ke dalam ketiadaan. Segala sesuatu yang terjadi di konferensi pertempuran surgawi telah ditransmisikan ke berbagai dunia manusia yang mendalam melalui mata surgawi biduk. Kini setelah berakhir dengan kemenangan penuh umat manusia, seluruh dunia manusia terkejut. Sejak ras asing menyerbu dunia manusia, tidak ada satupun manusia kultifator yang tidak berada dalam keadaan panik. Mereka selalu khawatir akan datangnya akhir dunia. Umat manusia pertama kali menerobos wilayah ilahi mendalam selatan, kemudian wilayah ilahi mendalam barat. Bisa dibilang mereka mengalami kekalahan telak. Bahkan lima ras dewa besar dari alam mendalam tengah melihat bahwa situasinya tidak baik dan melarikan diri dari dunia manusia untuk menyerah kepada orang-orang Tensei. Gagasan bahwa ras asing tidak terkalahkan sudah tertanam kuat di benak setiap manusia yang berkultifasi. Kali ini, Su Fang membuktikan kepada para pembudidaya manusia bahwa ras asing tidak terkalahkan, dan ras manusia tidak akan dihancurkan dengan mudah. Keinginan para kultifator manusia yang hampir hancur telah dibangun kembali pada saat ini. Rasa rendah diri di hati mereka karena diperlakukan sebagai ras rendahan pun lenyap. Su Fang. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya meneriakan nama Su Fang. Dari Su Fang, mereka melihat harapan umat manusia. Meskipun malapetaka masih akan datang setelah jutaan tahun, para pembudidaya manusia tidak lagi memiliki rasa takut di hati mereka. Pertempuran konferensi pertempuran surgawi tidak hanya mengejutkan seluruh dunia manusia, tetapi juga dengan cepat menyebar keras-ras kacau lainnya. Wilayah suci jiwa es. Leluhur snow, yang sedang berkultifasi di guanya, tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, suara bermartabat bergema di dalam gua, cepat datang ke gua tempat duduk ini. Ya, ahli tertinggi. Leluhur snow berdiri dan menjawab dengan hormat. Apakah karena suan sin lagi? Leluhur snow mengangkat alisnya. Dengan keraguan di hatinya, dia meninggalkan gua dan terbang menuju kedalaman wilayah suci jiwa es. Karena Su Fang menekan Yu Sui, ahli dari ras lalat capung, dan melukai parah rotan raja darah penusuk surga di luar wilayah suci jiwa es, leluhur salju dikejutkan oleh kekuatan dan potensi Su Fang. Dia memenuhi janjinya dan mengambil suan sin sebagai putri angkatnya, dengan hati-hati membimbing budidayanya di istana salju suci. Siapa sangka ras lalat capung akan mengirimkan ahlinya ke wilayah suci jiwa es beberapa kali untuk tidak hanya menyelidiki masalah penindasan Yu Sui, namun juga memaksa klan suci jiwa es untuk menyerahkan suan sin. Meskipun ahli tertinggi dari klan suci jiwa es tidak mengatakan apa-apa, ahli dauzu dari istana langit suci mengambil kesempatan untuk memberikan tekanan pada leluhur salju. 3184 Leluhur salju berteleportasi ke belakang wilayah suci jiwa es dan memasuki dunia rahasia es dan salju. Dia tiba di kaki gunung es yang besar dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, dua prajurit dauzu lainnya dari suku suci jiwa es juga tiba di kaki gunung es. Mereka berdiri di sana dengan hormat, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka menunggu sekitar enam jam. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah putih. Meskipun tetua itu hanya sebuah pemikiran, dia memberikan tekanan tanpa akhir pada ketiga prajurit dauzu. Mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi dao surgawi. Salam, pejuang tertinggi. Ketiga prajurit dauzu membungkuk kepada sesepuh berjubah putih. Jangan pedulikan 12 ras lagi. Nanti suku kita akan berusaha menjaga jarak dari 12 ras. Jangan terlalu terlibat dengan mereka. Prajurit tertinggi dari suku suci jiwa es berkata dengan dingin. Ya, leluhur Snow dan Sengling dauzu terkejut. Meskipun mereka tidak memahami niat prajurit tertinggi, mereka tidak berani bertanya. Setelah itu, makhluk yang paling kuat melihat ke arah leluhur salju. Wajahnya yang mirip gletser yang belum mencair itu tersenyum, Seng Sui, muridmu itu cukup baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik di masa depan. Suan Sin, ya, saya akan mengingatnya. Leluhur Snow kaget dan bingung. Dia tidak mengerti mengapa prajurit tertinggi, prajurit alam abadi, memperhatikan Suan Sin, seorang murid kecil. Namun, itu adalah hal yang bagus. Leluhur Snow terkejut dan tekanan pada tubuhnya menghilang. Jika tidak ada yang lain, pergilah. Prajurit tertinggi melambaikan tangannya dan berubah menjadi ketiadaan, menghilang di depan tiga prajurit dauzu. Tiga prajurit dauzu dari suku suci jiwa es meninggalkan dunia rahasia. Seng Ling Dauzu akhirnya bertanya pada Seng Ling Dauzu, Saudara muda Seng Ling, apa maksud dari pejuang tertinggi? Dao Father Holy Soul adalah seorang pemuda yang tampak seperti patung es. Meskipun auranya tidak sekuat Dao Father Saint Tower, atau bahkan lebih lemah dari Patriarch Snow, Dao Father Saint Tower masih sangat sopan terhadapnya. Ini karena leluhur Dao Jiwa Suci adalah murid langsung dari suku suci jiwa es yang terkuat. Potensinya jauh lebih besar daripada dua lainnya, dan dia memiliki kesempatan untuk mencapai alam abadi di masa depan. Dia dipersiapkan sebagai pemimpin berikutnya dari suku suci jiwa es. Seng Ling Dauzu tersenyum acuh tak acuh. Dia memandang leluhur salju dan Seng Dauzu dan berkata, Kalian berdua mungkin tidak tahu. Saya baru saja menerima berita dari dunia manusia. Ini tentang rekan daois murid manusia dari kakak senior Seng Sui. Seng Ling Dauzu tidak percaya. Su Fang, bagaimana mungkin seekor semut dari umat manusia dapat membuat khawatir seorang ahli tertinggi? Leluhur Snow juga tidak percaya. Dia memandang Seng Ling Dauzu dengan tidak percaya. Seng Ling Dauzu tersenyum malu. Pembudidaya manusia itu luar biasa. Kali ini, dia menantang surga. Dalam konferensi pertempuran surga antara umat manusia dan dua belas ras, dia menantang para ahli dari dua belas ras, termasuk para prajurit dausu. Manusia itu benar-benar sombong. Ejek Seng Ling Dauzu. Kemudian, dia menyadari sesuatu dan berkata dengan tidak percaya, Mungkinkah dia mengalahkan para prajurit dausu? Bukan hanya mengalahkan prajurit dausu. Dalam konferensi pertempuran surga, kultifator manusia bernama Su Fang menyapu para ahli dari dua belas ras. Dia membunuh leluhur zanfa dan melukai para taiwei dausu. Seng Ling Dauzu berkata dengan lemah. Matanya yang dalam dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Membunuh leluhur zanfa. Bagaimana mungkin, leluhur zanfa itu adalah dausu yang terkenal dan kuat. Dia juga memiliki kereta perang penakluk surga. Bagaimana Su Fang bisa membunuhnya? Seng Ling Dauzu dan leluhur salju berseru pada saat bersamaan. Mereka tidak percaya kata-kata Seng Ling Dauzu. Seng Ling Dauzu mendengus. Apakah kamu pikir aku akan berbohong padamu? Leluhur zanfa dan Seng Ling Dauzu terkejut. Seng Ling Dauzu melanjutkan, Su Fang menantang surga. Para ahli tertinggi telah memutuskan bahwa dia akan mampu mengambil langkah yang belum pernah diambil umat manusia sebelumnya. Dia akan menjadi keberadaan abadi yang tiada taranya. Su Kuai Sol Sein hanya bisa mencoba berteman dengan karakter seperti itu. Kita tidak bisa menjadi musuh dengannya. Ini adalah kehendak para ahli tertinggi. Jadi begitu. Leluhur snow dan Seng Ling Dauzu akhirnya mengerti. Namun, perasaan mereka sangat berbeda. Leluhur snow tentu saja sangat gembira. Seng Ling Dauzu, sebaliknya, dipenuhi rasa takut dan gentar. Cahaya suci jiwa suci Dauzu menyelimuti Seng Ling Dauzu. Kemudian, dia berkata dengan anggun, alasan mengapa suku suci jiwa es kita bisa berdiri tegak di ruang kekacauan bukan hanya karena kita mempunyai ahli abadi, tapi juga karena kita tidak pernah ikut campur dalam urusan ras lain. Kita tidak terikat pada apapun. Dunia, selain itu, yang terpenting adalah anggota suku kita bersatu. Kakak senior Seng Ling, apakah Anda mengerti maksud saya? Saya mengerti. Saya akan mengingatnya. Hati Seng Ling Dauzu bergetar. Tentu saja, dia mengerti bahwa jiwa suci Dauzu sebenarnya mengulangi kata-kata dari ahli tertinggi. Jelas dia tidak puas dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Jiwa suci Dauzu memandang leluhur salju dan tersenyum. Kakak senior Seng Sue, kamu harus mengasuh gadis manusia itu dengan hati-hati. Jika, jika dia bisa melahirkan seorang anak bersama Su Fang, akan lebih baik baginya untuk bergabung dengan suku suci jiwa es kita. Ini, aku akan mencoba yang terbaik. Leluhur snow tercengang. Lalu, dia tersenyum tak berdaya. Semakin tinggi budidaya seorang kultifator, semakin kuat pula daya hidupnya. Namun, kemungkinan melahirkan anak semakin rendah. Bagi orang suci-suci seperti Su Fang, yang merupakan ahli top yang mampu membunuh Dauzu, kemungkinan melahirkan seorang anak bahkan lebih rendah lagi. Namun, bagi seorang ahli yang tiada taranya di tingkat ini, kekuatan hidupnya akan terus berubah. Begitu dia melahirkan seorang anak dengan garis keturunan ahli, bakat kultifasi anak tersebut akan sangat mengejutkan. Su Fang memiliki bakat dan kekuatan yang mengejutkan. Anaknya dan anak Su Hansin pasti memiliki bakat kultifasi yang tak tertandingi. Namun, jika Su Hansin dan Su Fang dapat melahirkan seorang anak, bagaimana leluhur snow dapat membantu? Jauh di dunia manusia, Su Fang tidak pernah menyangka bahwa hasil kompetisi puncak akan mempengaruhi Su Hansin. Su Hansin dulunya memiliki status tertentu di wilayah Saint Jiwa Es, yang juga merupakan istana salju suci. Sekarang, bahkan ahli tertinggi dari suku suci Jiwa Es pun memperhatikannya. Statusnya di wilayah Aishol Sein tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Di primal chaos, dipisahkan dari dunia manusia oleh pesawat ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya, terdapat dunia yang sangat aneh. Seluruh dunia adalah sebatang pohon. Tentu saja itu bukan pohon biasa. Itu adalah pohon besar yang dapat menopang pesawat ruang waktu. Pohon pembangun di dalam tubuh Dharma Jalan Surgawi Su Fang menghubungkan langit dan bumi. Bisa dikatakan itu adalah pohon asli yang mengjulang tinggi. Namun, dibandingkan dengan pohon besar ini, ia bahkan tidak bisa dianggap sebagai pohon muda kecil. Pohon besar itu berakar di primal chaos. Ia membentangkan cabang yang tak terhitung jumlahnya, membentuk bidang ruang waktu yang aneh. Ada banyak sekali daun di dahan. Setiap daun adalah dunia mistik kecil. Sungguh menakjubkan. Pohon besar ini adalah tempat tinggal ras pohon surgawi. Di puncak pohon besar, seorang wanita parubaya melewati formasi dan memasuki ruang di dalam daun emas. Dia datang ke sebuah istana yang terbuat dari tanaman merambat yang terjalin. Wanita parubaya ini adalah orang yang diselamatkan Su Fang di reruntuhan dewa masyarakat Rai Segu. Dia baru saja kembali dari reruntuhan dewa untuk melapor kepada ibu pohon berharga. Ibu pohon berharga mendengarkan laporan wanita parubaya itu dan menghela nafas, dengan campur tangan orang Tensei, wajar jika kamu tidak mendapatkan apapun. Sangat disayangkan bahwa benda spiritual orang Rai Segu tidak tergantikan untuk terobosan kursi ini ke alam abadi. Kemudian, ibu pohon berharga mengangkat alisnya, aneh. Orang bijak dari rasku meramalkan bahwa kursi ini memiliki peluang untuk mendapatkan harta itu. Mengapa demikian? Ceritakan padaku semua yang terjadi di reruntuhan dewa. Ya, wanita parubaya itu menceritakan semua yang terjadi di reruntuhan dewa kepada ibu dewa pohon berharga. Raja Anggur Raja Darah Yang Menusuk Surga Ketika dia mendengar bahwa wanita parubaya itu diselamatkan oleh tanaman anggur raja darah yang menusuk surga dan tanaman anggur raja darah yang menusuk surga bertanya tentang Dewi Luo, ibu pohon berharga terkejut. Kemudian, tanpa mengedipkan mata, dia mendengarkan wanita parubaya itu dengan sabar menceritakan semua yang telah terjadi. Kursi ini sudah mengerti. Kamu bisa pergi sekarang. Ibu pohon berharga melambaikan tangannya. Wanita parubaya itu membungkuk dan pergi. Di Gunung Misterius Barat di dunia manusia, kultifator manusia itu menggunakan serangga pemakan surga untuk merusak pohon berharga. Kemudian, saat dia melarikan diri, dia menggunakan tanaman anggur raja darah penusuk surga. Dapat disimpulkan bahwa tanaman anggur raja darah yang menusuk surga di reruntuhan Dewa Rai Segu adalah manusia yang sedang menyamar. Terlebih lagi, orang ini adalah pendamping Dao Dewi Luo. Kebetulan sekali. Pembudidaya manusia itu memasuki domain asli Lei Zhe. Bukan saja dia tidak mati di domain asli Lei Zhe seperti yang dikatakan orang Tensei Zou Nuo, dia mungkin telah memperoleh warisan dari orang Rai Segu. Oleh karena itu, harta yang saya butuhkan pastilah dengan kultifator manusia ini. Ibu pohon berharga bergumam pada dirinya sendiri. Matanya menjadi sangat sehat dan segar dengan sedikit keserakahan. Tiba-tiba gelombang. Sehelai daun emas menerobos udara dan berputar mengelilingi ibu pohon berharga sebelum jatuh ke tangannya. Itu dengan cepat meleleh dan berubah menjadi rune Dewa sebelum memasuki pikirannya. Dalam sekejap, cahaya ilahi dari ibu pohon berharga berubah seketika. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pembudidaya manusia itu mencapai alam suci Dao Tengah hanya dalam beberapa puluh ribu tahun. Dia bahkan membunuh leluhur perang dan melukai para dauzu dari ras ekor besi. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka bahwa keberadaan seperti semut yang bahkan tidak kulihat akan tumbuh ke tingkat yang menakjubkan. Orang ini luar biasa, sangat luar biasa. Di masa depan, orang ini akan menjadi seperti Dewa Sepuluh Arah dan menjadi eksistensi yang bahkan saya harus takuti. Keserakahan di mata ibu pohon berharga tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Dari kelihatannya, semuanya sudah ditakdirkan. Kultifator manusia itu memiliki lampu panjang umur, harta karun surgawi purba. Dia juga memiliki kekuatan untuk membunuh leluhur Dao yang kuat. Saya khawatir akan sangat sulit untuk merebut harta karun itu darinya. Dia, Dewi Luo adalah keturunanku. Aku hanya bisa memikirkan jalan keluar darinya. Lupakan saja, saya hanya bisa membawa Dewi Luo ke dunia manusia secara pribadi. 3.185 Pavilion Surga Mendalam Timur Jauh di dalam langit berbintang yang tak berujung, di dalam ruang tersendiri, bintang-bintang melayang seperti butiran debu, bersinar terang. Setelah Dong Suan Dao Zu meninggalkan domain ilahi mendalam barat bersama Su Fang, mereka pergi ke alam rahasia tempat dia biasanya berkultivasi. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Dong Suan Dao Zu dan berkata, Selamat, Guru. Anda telah membuat langkah lain dalam pengembangan Dao Agung. Berhentilah menyanjungku. Dibandingkan dengan muridmu, bahkan aku merasa malu. Dong Suan Dao Zu memandang Su Fang dengan senyum puas. Sebelum Su Fang bisa mengatakan apapun, Dong Suan Dao Zu tiba-tiba menghela nafas berat. Meskipun Anda memenangkan kemenangan besar bagi umat manusia di konferensi pertempuran surgawi ini, dalam 10 juta tahun. Kehancuran umat manusia masih tidak dapat dihindari. Su Fang berkata, dalam 10 juta tahun, Guru pasti mampu mengambil langkah itu dan menjadi abadi. Dong Suan Dao Zu melambaikan tangannya dan menghela nafas. Menjadi abadi, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bertahun-tahun, saya telah mempelajari pemahaman Dao Zu setelah dia gagal menjadi abadi. Meskipun aku telah memperoleh sesuatu, aku juga merasa tidak berdaya dan putus asa. Su Fang bertanya dengan heran, Kenapa? Sekarang saya mengerti betapa sulitnya menjadi abadi. Level umat manusia terlalu rendah, dan mereka kekurangan sumber daya. Hampir mustahil untuk melampaui yang abadi. Su Fang tidak menyangka Dong Suan Dao Zu begitu pesimis. Tuan, apakah Anda belum menyentuh alam abadi? Mengapa kamu tidak bisa menjadi abadi? Menyentuh alam abadi adalah satu hal, tetapi hampir mustahil untuk masuk ke alam legendaris itu. Puncak Dao Zu adalah batas umat manusia. Kecuali jika Anda mengalami pertemuan yang tidak disengaja seperti Dewa Penguasa Sepuluh Arah, hampir mustahil bagi umat manusia untuk mengambil langkah itu. Bajingan tua sisuan itu mengorbankan hidupnya untuk menyegel Dewa Penguasa Sepuluh Arah dan memberi umat manusia kesempatan untuk bernapas selama 10 juta tahun. 10 juta tahun kemudian, huh! Jika Anda memiliki sumber daya yang cukup, Anda mungkin memiliki peluang untuk menjadi abadi. Namun, 10 juta tahun terlalu singkat. Bahkan jika Anda mengumpulkan semua sumber daya umat manusia, Anda tidak akan bisa menjadi abadi. Suara Dong Suan Dao Zu dipenuhi dengan ketidakberdayaan, depresi, dan keputus asaan. Su Fang dengan belak-belakan menolak gagasan Dong Suan Dao Zu. Tuhan, itu belum tentu benar. Dewa Tuhan Penguasa Sepuluh Arah, Tuhan Sisuan, Anda, dan saya. Saya juga punya kesempatan. Penguasa Sepuluh Arah Dong Suan Dao Zu. Dao Leluhur Dong Suan terkejut sekaligus tertegun. Apakah memang ada hal seperti itu? Benda lama sisuan itu benar-benar licik. Dia punya skema seperti itu. Saya sedih untuknya selama bertahun-tahun. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin sisuan itu berjalan di jalan yang benar. Namun, dengan sumber daya dunia manusia, sulit baginya untuk menjadi abadi. Jika sumber daya dunia manusia tidak mencukupi, lalu bagaimana dengan orang-orang Rai Segu yang legendaris? Su Fang memandang Dong Suan Dao Zu. Matanya bersinar. Orang-orang Rai Segu. Ras kuat yang dikatakan mendominasi suatu wilayah dalam kekacauan dan dipuja oleh puluhan ribu ras. Dong Suan Dao Zu bergetar. Matanya bersinar. Lalu dia memandang Su Fang. Orang-orang Rai Segu sudah lama dihancurkan. Menurut pengetahuanku, Dewa Sepuluh Penjuru pernah memiliki alam asli milik orang-orang Rai Segu. Di dalamnya terdapat seluruh warisan orang-orang Rai Segu. Mungkinkah? Mungkinkah Anda telah memperoleh warisan masyarakat Rai Segu? Bukankah alam asli Thunder Pond dikendalikan oleh Dewa Sepuluh Penjuru? Bagaimana Anda mempelajarinya? Kali ini, ketika saya pergi ke kekacauan alam luar, saya tidak hanya mengetahui tentang masa lalu Dewa Sepuluh Arah, saya juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan warisan dari orang-orang Rai Segu. Su Fang memberitahu Dong Suan Dao Zu tentang masa lalu Dewa Sepuluh Penjuru dan apa yang terjadi di reruntuhan Dewa. Aku tidak menyangka Dewa Sepuluh Arah memiliki masa lalu seperti itu. Sepertinya aku telah salah memahami orang ini. Itu adalah keserakahan dan keegoisan para petinggi umat manusia. Hancur! Dong Suan Dao Zu menatap ke langit dan menghela nafas. Matanya menunjukkan sedikit penyesalan. Saat itu, dia juga salah satu orang yang mengejar Dewa Sepuluh Penjuru. Ketika dia mendengar bahwa mayat baik Dewa Sepuluh Arah tidak segan-segan mengorbankan dirinya demi umat manusia dan membuka alam asli untuk Su Fang, bagaimana mungkin dia tidak merasa menyesal. Dia merenung sejenak. Dong Suan Dao Zu tiba-tiba bertanya, Menurut apa yang saya ketahui, untuk menjadi penguasa alam asli dan mendapatkan warisan dari masyarakat Rai Segu, seseorang harus melewati banyak ujian. Hampir tidak ada yang bisa melewatinya. Saat itu, hal ini terjadi karena tidak ada seorang pun yang percaya bahwa Dewa Sepuluh Penjuru dapat lulus ujian di alam asli. Ditambah dengan keserakahan mereka terhadap alam asli, para petinggi umat manusia mengejar Dewa Sepuluh Penunjuk Arah. Apakah Anda yakin bahwa Anda dapat lulus ujian dari alam asli? Ini sangat sulit. Namun, saya akan melakukannya dengan cara apapun. Tidak ada jalan keluar. Su Fang memberitahu Dong Suan Dao Zu segalanya tentang ujian di alam asli. Dia berharap Dong Suan Dao Zu bisa memberinya beberapa petunjuk. Mungkin, dia bisa menghindari jalan memutar. Ketika Dong Suan Dao Zu mendengar tentang ujian surga pertama dan kedua dari alam asli dari Su Fang, ekspresinya langsung berubah. Nak, kamu benar-benar gila. Karena itulah kamu mencapai apa yang kamu miliki hari ini. Dong Suan Dao Zu tersenyum tak berdaya dan pahit. Sepertinya kamu juga telah berjalan ke jalan yang tidak bisa kembali lagi. Kamu hanya bisa terus menyusurinya. Mata Su Fang terlihat tegas. Kapan pernah ada jalan kembali di jalur kultifasi? Dong Suan Dao Zu menganggup dan berkata, Benar, inilah hati sejati seorang kultifator. Kemudian, Su Fang bertanya kepada Dong Suan Dao Zu tentang pengembangan hati. Dong Suan Dao Zu adalah eksistensi tertinggi yang menciptakan wilayah dewa. Dia telah berkultifasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Su Fang memiliki kekuatan untuk membunuh Dao Zu, ketinggian yang dicapai Dong Suan Dao Zu jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan Su Fang dalam hal pengalaman kultifasi dan ranah hati Dao. Setelah mendengar kata-kata Su Fang, Dong Suan Dao Zu tersenyum. Roh alam dari alam asli danau guntur itu benar. Aku tidak pernah mengajarimu teknik Daois apapun. Aku telah mengabaikan tugasku sebagai seorang master. Kalau begitu, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memberitahumu cara mengolah hati. Dong Suan Dao Zu perlahan berkata, Kultifasi juga merupakan pengembangan hati. Ketika kondisi hati mencapai alam tertentu, Dao Agung akan mengikutinya. Alasan mengapa Anda memiliki pencapaian yang luar biasa adalah karena saya telah mengamati pengalaman Anda. Meskipun Anda telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, Anda tidak pernah melawan hati Anda. Karena itulah Anda memiliki hati Dao yang begitu ulet. Hampir diambang mengembangkan hati Dao Abadi. Orang yang keras kepala memupuk hati yang tekun. Orang yang baik hati memupuk hati kebajikan dan kebaikan. Orang jahat memupuk hati keinginan jahat. Adapun kitab suci abadi jiuksuan yang Anda kembangkan, Anda telah mengembangkan ketiganya secara ekstrim. Menghasilkan tiga buah, memadatkan tiga mayat, dan kemudian memotong tiga mayat. Padahal, itu juga merupakan proses pembinaan hati. Sekarang Anda sedang mengkultivasi tiga mayat, itu sebenarnya adalah mengkultivasi hati sejati dan hati sejati. Anda telah mencapai titik ekstrim yang dapat dicapai oleh para kultifator biasa. Ini disebut memahami sifat seseorang. Namun, alam ini bukanlah alam kesempurnaan. Jika Anda ingin mencapai kesempurnaan, Anda harus menerobos belenggu Anda sendiri dan belajar dari Dao Surgawi. Anda harus mencapai alam kesatuan dengan surga. Belajar dari surga, menyatu dengan surga. Sufang mengingat kata-kata roh alam asli dari Danau Guntur dan dengan cermat memahami bimbingan Dong Suan Dao Su. Tiba-tiba, dia merasa seperti mendapat pencerahan. Dong Suan Dao Su berkata, Saya rasa dengan hati Dao Anda yang dikultivasikan ke alam seperti itu, dan dengan beberapa benda spiritual khusus, hati Dao Abadi Anda akan lebih dari setengahnya diolah. Kultivasi Anda juga akan meningkat beberapa kali lipat. Tidak akan ada lagi belenggu apapun di hatimu. Hanya setengah yang dikultivasikan ke hati Dao Abadi. Bukankah mencapai kesempurnaan adalah ketika hati mencapai alam yang maha esa dengan surga? Mengapa saya tidak bisa mengolah hati Dao Abadi? Akan sulit bagimu untuk memahaminya jika aku berbicara denganmu tentang alam yang lebih tinggi sekarang. Lebih baik naikkan hatimu ke tingkat yang lebih tinggi terlebih dahulu. Dong Suan Dao Su menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, dia menunjuk ke hati Sufang dan berkata, Saya dapat memberitahu Anda tentang hati Dao. Namun, Anda masih perlu mengalami cara mengolahnya sendiri. Hanya dengan mengalaminya sendiri Anda dapat benar-benar memperoleh pencerahan. Dan, ketika Anda telah mengumpulkannya sampai batas tertentu, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Saya mengerti. Jika Anda ingin meningkatkan ranah Dao Heart Anda dalam satu juta tahun, saya akan memberi Anda dua saran. Saya mendengarkan. Sufang menajamkan telinganya, takut dia melewatkan satu katapun. Pertama, Anda dapat menjelajahi dunia manusia dan memahami langit dan bumi. Dari sana, Anda dapat memahami apa yang satu dengan langit. Kedua, Anda bisa memasuki dunia dan mengolah hati Anda. Buang semua pikiran yang mengganggu dan pahami dunia. Dari sana, Anda bisa memperbaiki hati Anda. Pahami alam, masuki dunia dan kembangkan hati. Saya akan mengingatnya. Anda juga dapat mencoba pergi ke Sekte Buddha. Menurut apa yang saya tahu, Sekte Buddha adalah yang terbaik dalam pengembangan mental. Di seluruh umat manusia, Anda juga dapat pergi ke Sekte Buddha untuk mencari kesempatan untuk menerobos kondisi pikiran. Sekte Buddha Sekte Buddha dulunya mulia, namun, jumlahnya sudah menurun sampai batas tertentu. Hampir tidak ada kekuatan yang dibentuk oleh para kultifator Buddha di wilayah Ilahi Suwan Timur. Jangan meremehkan Sekte Buddha. Di awal domain Ilahi Jiuksuan umat manusia, Sekte Buddha juga telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Selain itu, ada juga ahli dausu. Sayangnya, dalam pertempuran selanjutnya dengan ras asing, dausu dari Sekte Buddha jatuh dan Sekte Buddha juga menurun. Jadi begitu. Metode yang Anda sebutkan sebelumnya yang digunakan oleh penguasa sepuluh arah dan iblis tua si Suwan untuk mencapai alam abadi juga telah mencerahkan saya. Saya perlu berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Anda telah menghabiskan begitu banyak umur Anda. Cepat pergi dan pulihkan. Murid ini mengucapkan selamat tinggal. Su Fang meninggalkan dunia rahasia tempat Dong Suan Dausu berkultivasi dan langsung menuju planet Megres. Begitu dia muncul di langit di atas planet Megres, seruan kejutan yang menyenangkan terdengar dari dalam, Tuan Bintang Su Fang telah kembali. Suosh, suosh, suosh. Jutaan pembudidaya terbang keluar dari planet Megres. Ada para penggarap dari Gunung Sik Suan, Eselon atas pavilion Suan Timur yang dipimpin oleh penguasa, dan para tetua serta murid dari berbagai planet dan dojo di pavilion tersebut. Dengan penguasa yang memimpin, banyak kultivator menangkupkan tinju mereka ke arah Su Fang. Selamat kepada penguasa bintang Su Fang atas kembalinya mu yang penuh kemenangan. Tatapan penuh kekaguman dan rasa terima kasih memandang Su Fang. Su Fang telah menyapu bersih para ahli ras asing dan membunuh Dauzu ras asing di turnamen surga. Dia tidak hanya memenangkan kebanggaan umat manusia dan perdamaian ribuan tahun bagi umat manusia, dia juga telah menunjukkan harapan kepada seluruh umat manusia. Kultivator manusia mana yang tidak dipenuhi rasa hormat. Para pembudidaya Dong Suan ini merasa lebih tersanjung. Siapa yang tidak akan menghormati dunia manusia di masa depan. Wajar jika penguasa memimpin para penggarap pavilion surga untuk menyambut kembalinya Su Fang. Merasakan tatapan orang banyak, Su Fang merasa terhibur. Tiba-tiba, bes, bes, bes. Su Fang merasakan karma baik bergetar, seolah-olah akan berubah dan muncul. Di luar dugaan, karma baik juga mulai berubah dan akan membentuk jenazah yang baik. Karma baik Su Fang adalah melindungi keluarga, teman, dan umat manusia. Membunuh ahli ras asing dalam turnamen surga ini merupakan tindakan jahat bagi ras asing, namun hal tersebut baik bagi umat manusia. 3.186 Ketika Winsane, Starlord Magrass, dan para penggarap lainnya yang telah berpartisipasi dalam konferensi pertempuran surgawi kembali dari alam ilahi mendalam barat, pavilion surga mengundang para ahli dari alam dewa lain untuk mengadakan upacara akbar guna merayakan kemenangan besar umat manusia di alam dewa. Konferensi pertempuran surgawi. Untuk sementara waktu, nama Su Fang mengguncang seluruh dunia manusia, dan dia menjadi pilar spiritual umat manusia. Su Fang hanya mengirimkan klon pemikiran untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut, sementara tubuh aslinya tinggal di Gua Megres untuk memulihkan kehidupan yang telah diagunakan selama konferensi pertempuran surgawi dan bersiap memasuki dunia untuk mengembangkan pikirannya. Saint Soverein Xiezu, Yusue, monster tua wajah burung hantu, Tuxiu, dan bawahan kuat lainnya diatur oleh Su Fang untuk berkultivasi dalam formasi gua. Mereka dilarang meninggalkan pavilion surga untuk menghindari masalah. Su Wanzhen juga sedang berkultivasi di ruang gua. Kadang-kadang, dia bertemu Su Yuntian dan anggota klan Su lainnya. Ikatan antara ayah dan anak perempuannya telah terselesaikan sepenuhnya. Sekitar 3.000 tahun. Su Fang telah menghabiskan 300.000 tahun di dalam gua. Tidak hanya dia telah sepenuhnya memulihkan hidupnya, dia juga secara bertahap menstabilkan budidayanya di alam suci-suci tengah. Inilah manfaat kekuasaan. Tanah suci budidaya dan segala jenis sumber daya tersedia. Tentu saja, kecepatan peningkatannya sangat mencengangkan. Kali ini, dia tidak keluar untuk berlatih dan berkultivasi, tetapi melakukan perjalanan dan memahami dunia dan alam untuk meningkatkan pikirannya. Setelah itu, Su Fang mulai melakukan perjalanan ke sembilan alam dewa umat manusia, termasuk alam ilahi mendalam barat dan alam ilahi mendalam selatan, dengan hati yang tenang. Dia melakukan perjalanan ke banyak dunia kultifator, dan memasuki semua jenis tanah tandus, tanah berbahaya, jurang maut, dan segala jenis ruang independen. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, hampir tidak ada bahaya di dunia manusia yang dapat mengancamnya. Ia memahami segala macam keajaiban alam, dan juga fenomena paling umum di dunia. Matahari terbit dan terbenam, air pasang naik dan turun. Musim semi dan musim gugur berubah, dan waktu pun berubah. Sekitar 50 ribu tahun yang lalu, Su Fang, yang mengembara tanpa tujuan di dunia manusia, datang ke alam ilahi kegelapan yang mendalam. Alam ilahi kegelapan yang mendalam adalah alam dewa yang paling terpencil di dunia manusia. Suasana dingin dan sunyi senyap di mana-mana. Su Fang adalah orang yang biasa-biasa saja, jadi dia tentu saja tidak peduli dengan hal ini. Saat melewati pesawat ruang waktu dan wilayah material yang luas dan terpencil, Su Fang tiba-tiba berhenti dan merasakan wilayah material di bawahnya. Setelah itu, dia tersenyum malu. Wilayah material di bawah tampak sangat terpencil dan tandus. Tidak ada jejak energi roh, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat. Itu adalah negeri kematian. Namun, Su Fang merasakan aura yang tidak biasa dari kematian. Su Fang membentuk formasi di atas substansi dan duduk bersila di udara, menunggu dengan tenang. Waktu berlalu. Segera, 5 ribu tahun telah berlalu. Masalah di bawah ini juga telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Awalnya adalah tanah kematian, tetapi pada saat ini, itu menghasilkan semacam kekuatan metamorfosis yang menakjubkan, seolah-olah semacam binatang suci yang tak tertandingi akan segera lahir. Perubahan materi menarik perhatian para penggarap alam ilahi kegelapan yang mendalam. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya bergegas dan mendirikan kemah di luar wilayah material, menunggu harta karun itu lahir. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia tidak ingin ada yang mengetahui keberadaannya. Bahkan para ahli Dauzu merasa sulit untuk menemukannya, apalagi para penggarap alam ilahi kegelapan yang mendalam yang datang untuk mencari harta karun. Seribu tahun lagi berlalu. Tanda-tanda lahirnya harta karun di wilayah material menjadi semakin jelas, menarik semakin banyak penggarap. Di antara mereka, bahkan ada para suci-suci yang kuat. Hah, itu dia. Di antara kelompok pembudidaya yang memancarkan energi jahat, Su Fang merasakan aura yang sangat familiar. Aura takdir itu berasal dari Lao. Bagaimana mungkin Su Fang tidak mengenalnya? Lao telah mengikuti Su Wan Zen ke alam ilahi kegelapan yang mendalam untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak ada kabar tentang dia selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, dia tidak pernah menyangka akan bertemu Lao di sini. Su Fang sangat gembira. Dia memproyeksikan indranya dan merasakan hukum. Setelah bertahun-tahun, Lao sekarang memiliki budidaya Daolor Puncak. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Daolor. Kekuatan seperti itu tentu saja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Su Fang. Namun, dibandingkan dengan kultifator biasa, kecepatan peningkatannya sangat mengejutkan. Su Fang fokus pada wilayah material dan tidak menghubungi Lao. Dia berencana memberinya kejutan nanti. Seratus tahun lagi berlalu. Setelah zat dibawa ini diseduh dan mengembang, tiba-tiba ia meletus dengan kekuatan metamorfosis yang menakjubkan, diikuti dengan teriakan nyaring. Kemudian, kekuatan suci api yang menakutkan dengan aura terbakar meletus. Api membubung ke langit dan seekor burung dewa bergegas keluar dari wilayah material. Jadi itu Phoenix. Phoenix ilahi. Su Fang merasakan kekuatan transformasi dan menyaksikan nirwana Phoenix ilahi. Dia tiba-tiba memahami seluruh proses kelahirannya kembali. Kematian bukan berarti akhir. Kematian yang ekstrim adalah kehidupan. Kombinasi Yin dan Yang adalah kebenaran dari Dao besar. Yin ekstrim melahirkan Yang, yang ekstrim melahirkan Yin. Baik itu kehidupan atau kekuatan, itu sama. Budidaya hati Dao adalah sama. Ketika aku masih berada di surga kedua dari alam asli dan Oguntur, aku hanya menggunakan hati Dao dan kemauanku untuk menahan gelombang kemauanku. Sangat mudah untuk menghancurkannya. Hanya dengan memadukan kekerasan dan kelembutan, barulah aku bisa melepaskan kekuatan Daoku yang lebih kuat. Jantung. Dalam sekejap, hati Su Fang tiba-tiba menjadi jernih. Setelah akumulasi 50 ribu tahun, dia akhirnya memahami alam yang lebih tinggi dari budidaya hati Dao. Selanjutnya, dia hanya perlu terus mengumpulkan dan memahaminya. Keadaan pikirannya pasti akan naik ke tingkat yang baru. Saat ini, Phoenix Ilahi baru saja mencapai nirwana. Divine Phoenix yang terlahir kembali telah bergegas keluar dari wilayah material. Namun, yang menunggunya adalah serangan gila dari para pembudidaya manusia. Divine Phoenix adalah eksistensi teratas di dunia iblis. Pada puncaknya, kekuatannya sebanding dengan dauzu umat manusia. Untuk beberapa alasan, Phoenix Ilahi ini tidak tahu kapan ia memiliki nirwana di wilayah material ini. Sekarang setelah terlahir kembali, ia berada dalam kondisi lemah. Kekuatannya paling banyak berada pada level Dao Sein biasa. Sekarang ia menghadapi serangan gila dari puluhan ribu pembudidaya, ada lebih dari 10 orang suci Dao di antara mereka. Bagaimana ia bisa lolos? Di bawah serangan begitu banyak kultifator, api di sekitar Divine Phoenix dengan cepat dipadamkan. Ia menjerit penuh amarah dan kengganan. Su Fang tidak punya niat untuk merebut harta karun itu. Nirwana ini, Divine Phoenix yang terlahir kembali perlu tumbuh selama beberapa era untuk mencapai kondisi puncaknya. Sekarang, paling banyak dia adalah seorang Dao Sein. Su Fang tentu saja tidak tertarik padanya. Dari nirwanamu, selama kelahiranku kembali, aku memahami banyak hal. Itu bisa dianggap karma bagimu. Jika aku melihatmu dibawa pergi oleh para penggarap manusia, Dao Heart ku tidak akan baik. Baiklah, aku akan menyelamatkanmu kali ini. Su Fang tersenyum tipis. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Divine Phoenix. Bola cahaya merah tua muncul dari ujung jarinya dan dengan cepat berubah menjadi roda cahaya. Itu menyebar dan meluas, menyelimuti burung Phoenix ilahi di dalamnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang serangan mendarat di roda surgawi sembilan matahari milik Su Fang. Namun, mereka tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Divine Phoenix terperangkap di dalam roda dan tidak bisa melarikan diri. Ketika ia mengetahui bahwa seorang kultifator manusia yang kuat telah datang, ia menjadi semakin ketakutan dan putus asa. Pergi. Su Fang sedikit menganggup ke arah Divine Phoenix. Roda surgawi sembilan matahari tiba-tiba meledak. Kekuatan sucinya menyebar ke segala arah, membuat para penggarap di sekitarnya terbang. Puluhan ribu petani dikirim terbang ribuan mil jauhnya. Namun, mereka menemukan bahwa mereka tidak terluka. Mereka merasa terkejut dan terkejut. Mereka tidak berani mendekat. Divine Phoenix mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Kamu akan menjadi tunggangan leluhur ini. Bagaimana leluhur ini bisa membiarkanmu melarikan diri begitu saja? Tawa dingin terdengar dari kehampaan. Kemudian, seorang lelaki tua jangkung dan kurus muncul di udara. Orang tua itu memiliki aura kematian yang mengerikan. Seolah-olah dia baru saja keluar dari mata air kuning. Leluhur Dharma Musim Semi Kuning Leluhur Dharma Musim Semi Kuning datang secara pribadi. Para penggarap di kejauhan segera berteriak ketakutan. Leluhur Dharma Musim Semi Kuning Su Fang mengangkat alisnya. Dia ingat identitas lelaki tua itu. Leluhur Dharma Musim Semi Kuning juga merupakan seorang Dauzu di alam ilahi Jiuxuan. Dia tidak sekuat ibu kegelapan Dauzu, tapi dia masih seorang kultifator kuat yang mendominasi suatu wilayah. Su Fang mengingatnya karena leluhur Dharma Musim Semi Kuning mengambil misteri setelah final Tian Suan di Jiuxuan. Saat leluhur Dharma Musim Semi Kuning muncul, dia melambaikan tangannya dan meraih Phoenix suci. Dia sama sekali tidak peduli dengan kultifator lainnya. Aura mata air kuning langsung menyelimuti Divine Phoenix. Kemudian, ia terbang menuju leluhur Dharma Mata Air Kuning. Aku bilang aku ingin Divine Phoenix ini pergi. Su Fang tiba-tiba berkata. Lampu pedang berwarna merah darah menyala dan menebas belenggu di sekitar Divine Phoenix. Belenggu itu segera dipatahkan. Divine Phoenix mendapatkan kembali kebebasannya. Ia memandang Su Fang dengan heran. Kemudian, ia menyelam ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Beraninya kamu mengganggu burung dewa yang aku incar. Junior, kamu mendekati kematian. Teriak leluhur Dharma Musim Semi Kuning dengan marah. Saat dia hendak menyerang Su Fang, leluhur Dharma Musim Semi Kuning tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kamu, kamu adalah Su Fang. Su Fang keluar dari barisan dan muncul. Dia menganggup dan berkata, Ya, saya Su Fang. Leluhur Dharma Musim Semi Kuning merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia hanya bisa gemetaran. Leluhur Dharma Musim Semi Kuning menyaksikan adegan ketika Su Fang membunuh leluhur perang di konferensi pertempuran surgawi. Dibandingkan dengan leluhur perang, leluhur Dharma Musim Semi Kuning tidak layak disebutkan sama sekali. Dia sebenarnya berencana menyerang Su Fang. Leluhur Dharma Musim Semi Kuning bergidik ketika memikirkan konsekuensinya. Su Fang, pria itu adalah Su Fang. Ya, pria itu memang Su Fang. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri melalui mata biduk kamar dagang. Salam untuk penduduk Su Fang dah. Banyak kultifator di kejauhan berseru dan terkejut. Kemudian, mereka semua berlutut dan memberi hormat pada Su Fang. Di antara kerumunan, hanya Lau yang berdiri di sana dan memandang Su Fang dengan bingung. Lau, kita bertemu lagi. Su Fang memandang Lau dengan senyuman di matanya. Lalu, dia berteleportasi. Leluhur Dharma Musim Semi Kuning ditinggalkan di sana. Namun, dia tidak berani pergi dan harus tetap tinggal. 3187 Banyak penggarap di sekitar Lau semuanya terkejut saat melihat tindakan Lau. Itu adalah Su Fang, yang telah membunuh seorang leluhur Dao dan terkenal karena kehebatan bertarungnya. Ketika semua orang melihat wajah Su Fang yang tersenyum, mereka menyadari bahwa hubungan antara Su Fang dan Lau tidaklah biasa. Mereka langsung menghela nafas lega. Cara banyak kultifator memandang Lau berubah dalam sekejap, penuh rasa iri dan dengki. Betapa menakjubkannya bisa berteman dengan Su Fang. Ada lebih dari seratus penggarap dengan hukum, semuanya berpakaian seperti tentara bayaran. Mereka kaget, kaget, lalu heboh, seperti pengemis yang kepalanya dipukul oleh batangan emas yang jatuh dari langit. Setelah berbicara dengan hukum, Su Fang tahu bahwa setelah Lau datang ke alam ilahi yuksuan yang mendalam, dia mulai mengembara sendirian. Setelah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya meningkat pesat. Belakangan, Lau bergabung dengan sekelompok tentara bayaran dan sering bekerja untuk kamar dagang serta menjalankan tugas untuk keluarga dan pasukannya. Dia datang ke sini kali ini karena dia dipercaya oleh kamar dagang untuk mencari harta karun. Dia tidak menyangka akan bertemu Su Fang. Hukum, apakah kamu akan tinggal di alam ilahi yuksuan yang mendalam atau kembali ke pavilion surgawi mendalam timur bersamaku? Su Fang bertanya pada hukum. Kembalilah, tentu saja aku akan kembali bersamamu. Setelah mengembara selama bertahun-tahun, inilah waktunya aku beristirahat. Bagaimanapun, aku memilikimu untuk melindungiku di masa depan, jadi aku tidak perlu khawatir tentang kultivasi. Sumber daya, saya tidak perlu khawatir akan rasa takut setiap saat. Lau tertawa terbahak-bahak dan setuju. Karena Lau adalah orang yang jujur, banyak tentara bayaran yang memiliki hubungan baik dengannya. Ketika Lau mengundang mereka, mereka setuju tanpa ragu-ragu dan pergi ke alam ilahi mendalam timur bersama Su Fang. Dia menyerap Lau dan tentara bayaran dari telapak tangannya ke dalam tubuhnya dan mendistribusikan sumber daya kepada mereka sehingga mereka dapat berkultivasi di dalam tubuh Dao Dharma Surgawi. Kemudian, Su Fang berteleportasi ke leluhur Dharma Mata Air Kuning. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya bertemu seorang teman, jadi saya mengabaikan yang mulia. Mohon maafkan saya. Leluhur Dharma Mata Air Kuning buru-buru menangkupkan tinjunya dan menjawab, Jangan terlalu sopan, rekan Su Fang. Aku tidak tahu bahwa itu adalah rekan Su Fang dan hampir menyerangmu. Seharusnya akulah yang meminta maaf padamu. Su Fang tertawa malu dan berkata, Ini itu. Divine Phoenix yang terlahir kembali memiliki karma denganku. Itu sebabnya saya membiarkannya hidup. Tuan leluhur teknik tidak akan keberatan, bukan? Leluhur Dharma Musim Semi Kuning menjawab dengan sopan, Saya tidak akan berani. Su Fang tersenyum canggung. Inilah keuntungan dari kekuatan dan reputasi. Dengan kekuatan dan reputasi yang memadai, bahkan para ahli Dao Zu pun harus memperlakukan mereka dengan hormat. Mereka tidak lagi memiliki martabat sebagai ahli tertinggi. Elder leluhur, apakah Anda ingat kultifator yang diselamatkan dari Hong Tian Dao Zu setelah final seleksi Jiuksuan Heaven? Su Fang bertanya kepada leluhur tua tentang misteri. Jika bukan karena Anda, mengapa Su Fang begitu sopan padanya? Apakah kamu berbicara tentang muridku, penerus Blackwater? Baru pada saat itulah leluhur Dharma Mata Air Kuning mengingat misteri. Misteri dan Su Fang memiliki hubungan tertentu. Ketika mereka berada di domen ilahi mendalam pusat, leluhur Dharma Mata Air Kuning menyelamatkan misteri dari Hong Tian Dao Zu karena diagram pemancingan jiwa air hitam. Setelah membawa misteri kembali ke dojo, leluhur Dharma Mata Air Kuning jarang menanyakannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli Dao Zu. Mustahil baginya untuk terlalu memperhatikan murid yang bahkan bukan penguasa Dao Zu. Su Fang melihat ekspresi leluhur Dharma Mata Air Kuning dan memahami bahwa misteri tidak berjalan dengan baik. Leluhur Dharma Mata Air Kuning berkata, saya tidak menyangka penerus air hitam memiliki hubungan seperti itu dengan rekan Daoist Su Fang. Saat kami kembali, saya akan menerimanya sebagai murid langsung saya dan mengasuhnya dengan sepenuh hati. Rekan Daoist Su Fang, yakinlah. Temanku itu menyelamatkan hidupku sebelumnya. Kami memiliki persahabatan yang mendalam. Terima kasih atas masalahmu, leluhur teknik. Su Fang pasti akan mengingat bantuan ini. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, leluhur Dharma Mata Air Kuning tidak bisa menahan kegembiraannya. Mendapatkan bantuan dari Su Fang lebih berharga daripada mendapatkan harta yang tiada taranya. Setelah mengakhiri percakapan dengan leluhur Dharma Mata Air Kuning, Su Fang melayang ke langit dan pergi. Leluhur Dharma Mata Air Kuning juga pergi, meninggalkan puluhan ribu penggarap. Mereka langsung gempar. Keberuntungan, ini benar-benar keberuntungan yang besar. Kali ini, saya benar-benar bisa melihat Su Fang dengan mata kepala sendiri. Meskipun saya tidak mendapatkan harta apapun, bisa melihat Su Fang membuat perjalanan ini berharga. Saat aku kembali, aku juga bisa menunjukkan kepada puteraku bahwa aku telah melihat Su Fang dengan mataku sendiri. Banyak manusia kultifator berdiskusi dengan penuh semangat. Masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Seolah-olah bisa melihat Su Fang adalah suatu keberuntungan yang langka. Su Fang melanjutkan perjalanan di sembilan alam ilahi. Tanpa sadar, Su Fang telah meninggalkan pavilion surga selama seratus ribu tahun. Bagi para kultifator, seratus ribu tahun bukanlah waktu yang singkat. Bagi ahli seperti Su Fang, ini hanyalah saat berkultifasi terpencil. Tidak ada apa-apanya. Su Fang kembali ke alam ilahi Suan Timur, tertutup debu. Dalam seratus ribu tahun ini, basis budidayanya tidak meningkat banyak. Namun, kondisi pikirannya telah stabil, terakumulasi, dan mengalami perubahan besar seiring dengan pemahamannya berkali-kali. Pada saat ini, Su Fang seperti batu yang telah ditempa oleh angin dan embun beku. Dia tidak lagi memiliki keunggulan seperti dulu. Pedang yang berat itu tidak memiliki ujung. Su Fang seperti pedang dewa tiada taraf yang menahan ujungnya. Meski ujungnya tidak terlihat jelas, namun menjadi lebih halus, sederhana, dan lebih terkendali. Dia baru saja melangkah ke dunia mistik alam ilahi Suan Timur dari kekacauan alam luar. Bas dengungan-dengungan gelombang. Kekuatan penginderaan ilusi menyapu tubuh Su Fang. Hal ini menyebabkan tanda dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi berkedip dengan cepat di istana dao. Pada akhirnya, ia mengembun menjadi sosok wanita ras asing berbaju hijau. Bunda Ilahi Pohon Berharga Dia tidak pernah menyangka bahwa Ibunda Pohon Berharga akan datang ke dunia manusia lagi, dan jelas bahwa dia datang demi Su Fang. Apa maksud dari Ibunda Pohon Berharga? Jantung Su Fang berdetak kencang. Dia hendak mengaktifkan lampu panjang umur. Bunda Ilahi Pohon Berharga bukanlah dao-zu biasa. Tidak hanya budidayanya mencapai puncak dao-zu, dia juga memiliki harta karun surgawi primordial. Meskipun dia tidak sekuat ahli alam abadi sejati, dia berada di atas sebagian besar ahli dao-zu. Menghadapi ahli seperti itu, kartu truf terbesar Su Fang adalah lampu panjang umur. Siapa yang tahu gelombang? Saat teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Su Fang merasakan aura takdir Bunda Ilahi Pohon Berharga, tekad yang sangat kuat turun dan menyelimuti Su Fang. Itu bukan hanya kemauan murni. Itu adalah teknik visualisasi kemauan. Setelah turunnya tekad, Su Fang merasakan pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Seolah-olah dia datang dari ilusi menuju kenyataan. Dia berada di hutan yang penuh kehidupan. Aura elemen kayu yang menakjubkan terus melonjak dari sekitarnya, menyebabkan aura kehidupan di tubuhnya melonjak tak terkendali. Segera setelah itu, dia memiliki keinginan untuk tumbuh secara terbalik. Ia ingin menjadi pohon yang mengjulang tinggi seperti pohon-pohon di sekelilingnya. Semuanya di luar kendalinya. Teknik visualisasi kemauan tidak bisa menekanku, Su Fang. Su Fang tertawa dingin. Gelombang kekeras kepalaan meledak, meledak dengan kemauan yang kuat sehingga meskipun surga ingin menekanku, aku tidak akan menundukkan kepalaku. Itu menghancurkan kemauan yang mengendalikan aura hidupnya. Ilusi di sekelilingnya juga mulai hancur selapis demi selapis. Hem, kamu bahkan bisa menolak kemauanku. Sungguh luar biasa. Pantas saja kamu bisa membunuh leluhur Sanfa. Namun, ini masih jauh dari cukup. Suara terkejut dan kaget dari ibu pohon ilahi yang berharga terdengar. Segera setelah itu, teknik visualisasi kemauan membuat hutan kembali stabil. Itu menekan tekat zombie Su Fang selapis demi selapis. Membelanjakan. Pisau pembunuh jiwa penjara darah. Pembantaian roda surgawi. Aura Su Fang langsung berubah. Dia berubah dari keadaan zombie menjadi keadaan mayat yang jahat. Dia menggunakan teknik visualisasi tekat untuk melepaskan pedang pembunuh jiwa penjara darah dan roda surgawi pembantaian. Penjara darah yang diciptakan oleh kehendak pembantaian mengelilinginya dan menghancurkan serangan kemauan dari ibu nda pohon berharga. Saat roda surgawi pembantaian diluncurkan, pohon-pohon yang mengjulang tinggi di sekelilingnya hancur satu demi satu. Dunia yang diciptakan oleh teknik visualisasi kemauan ibu pohon berharga mulai hancur. Huff! Dengusan dingin ibu nda pohon berharga datang dari dunia. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak mampu mengikat Su Fang dengan tekatnya, tetapi Su Fang malah mampu menggoyahkan tekatnya. Pepohonan tiba-tiba meledak dan berubah menjadi lapisan ombak hijau. Mereka menyapu Su Fang dari segala arah. Cahaya ilahi Su Fang tiba-tiba berubah. Serangan kemauan keras seperti itu bahkan lebih mengerikan daripada ujian terakhirnya di langit kedua alam asli Leais. Tiba-tiba gelombang. Aura pembunuh Su Fang tiba-tiba menjadi tenang. Tekatnya yang seperti pisau tajam kini menjadi seperti air. Gelombang hijau kemauan mengalir menuju lingkungan Su Fang seperti gelombang pasang. Di bawah bimbingan kemauannya, mereka mengelilingi tubuhnya dan membentuk pusaran air. Pusaran air menjadi semakin besar. Itu mengelilinginya lapis demi lapis, tapi tetap tidak melukai Su Fang. Inikah Nifeng yang dilihat Su Fang di alam ilahi Yuksuan. Divine Phoenix yang terlahir kembali telah memahami pergantian Yin dan Yang, kombinasi kekerasan dan kelembutan. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, pola pikirnya telah mencapai tingkat yang baru. Kemampuannya untuk menahan serangan kemauan sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, masih ada kesenjangan antara itu dan keadaan sempurna menyatu dengan dunia. Hmm, seorang kultifator di alam Dao Sein tengah dapat memiliki kemauan yang begitu kuat. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Bunda ilahi pohon berharga tidak terkejut lagi. Dia segera mengaktifkan kemauan terkuatnya. Ombak hijau menderu dan melonjak. Mereka menyerang Su Fang dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Su Fang tidak bisa bertahan lagi. Serangan kemauan yang menakutkan menyerang Dao Heartnya. Ledakan. Dao Heartnya bergetar. Rasanya seperti gelombang besar menghantam karang. Walaupun terumbu karang ditelan gelombang besar, namun betapapun besarnya gelombang besar menerjangnya, tidak dapat menghancurkan karang tersebut. Tiba-tiba gelombang. Bunda ilahi pohon berharga mendengus dingin. Kemudian, tekadnya dengan cepat surut seperti air pasang surut. Semua ilusi di sekitar Su Fang juga menghilang tanpa jejak. Setelah tersandung, Su Fang berguling beberapa kali sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Di bawah serangan kemauan ibu dewa pohon berharga, hati Dao miliknya masih rusak. Meskipun kondisi pikiranku telah meningkat, namun hal itu masih belum sempurna. Lulus ujian langit kedua dari alam asli Leais saja tidak cukup. Aku harus terus berkultivasi. Su Fang pun menyadari kekurangannya. Namun, dia tidak putus asa. Mampu menahan serangan tekad seorang ahli puncak Dao Zu dan menjaga Dao Heartnya tetap utuh sudah cukup membuatnya merasa bangga. Dia menoleh. 3.188 Dongsuan Dao Zu berkata dengan dingin, Dewi pohon berharga, kamu menyelinap ke Dongsuan dan menyerang muridku. Apakah kamu seperti 12 suku lainnya dan ingin menjadi musuh umat manusia? Dewi pohon berharga memandang Dongsuan Dao Zu dengan canggung. Suku pohon surgawi tidak pernah mencampuri urusan suku lain. Selain itu, ahli warisku adalah rekan Dao Su Fang. Mengapa aku benar-benar harus membunuhnya? Dongsuan Dao Zu terkekeh dingin. Apakah begitu? Dewi pohon berharga berkata dengan santai, jika aku benar-benar ingin membunuh Su Fang, aku tidak akan mengujinya begitu saja dengan kemauanku. Aku akan langsung menekannya. Bagaimana bisa begitu mudah bagimu untuk menekan Su Fang? Dongsuan Dao Zu memandang Dewi pohon berharga dengan ragu dan berbicara kepada Su Fang melalui telepati, Su Fang, kamu baik-baik saja. Su Fang menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku baik-baik saja. Kehendak Dewi pohon berharga tidak bisa menyakitiku. Namun, tujuan Dewi pohon berharga datang ke Dongsuan tidaklah sesederhana itu. Bahkan jika dia tidak melakukannya, ingin membunuhku, dia pasti tidak punya niat baik. Dengan tuanmu di sini, Dewi pohon berharga tidak bisa menyentuhmu. Dongsuan Dao Zu mendengus dingin. Dewi pohon berharga menyapu Suan Guang hijau dengan lambayan tangannya. Ketika Suan Guang menghilang, sebuah sosok terungkap. Itu adalah Dewi Luo. Dewi. Melihat Dewi Luo, jantung Su Fang berdetak kencang. Tidak peduli seberapa mantap hati daonya, dia tetap bersemangat. Dewi Luo terbang menuju Su Fang dan melemparkan dirinya ke pelukan Su Fang. Ketika dia tenang, Su Fang merasakan Dewi Luo dan terkejut saat mengetahui bahwa Dewi Luo sudah memiliki basis budidaya seorang guru Tao tingkat atas. Kecepatan peningkatan seperti itu bisa dibilang mengejutkan. Tidak hanya basis budidayanya, Su Fang juga memperhatikan bahwa Dewi Luo terlihat jauh lebih tua. Dia dulu terlihat seperti berusia 12 tahun, tetapi sekarang dia tampak seperti berusia 15 tahun. Sepertinya Dewi Luo yang dibawa pergi oleh Ibunda Pohon berharga bukanlah hal yang buruk, dia justru mendapatkan kekayaan yang besar. Dia diam-diam berkomunikasi dengan Dewi Luo. Su Fang akhirnya mengetahui bahwa alasan Dewi Luo diterima sebagai penerusnya adalah karena dia menggunakan inti Dao Surgawi hamil untuk bangkit kembali. Su Fang menggunakan segala macam barang berharga untuk memelihara inti Dao Surgawi yang hamil, memungkinkan Dewi Luo memiliki fisik yang sangat istimewa. Dan fisik Dewi Luo kebetulan sesuai dengan kriteria Dewi Pohon berharga untuk memilih penerusnya, jadi dia menangkap Dewi Luo dari Gunung Hitam Barat. Pada tahun-tahun ini, Dewi Luo telah mengikuti perlombaan Pohon Surgawi, dan Ibu Pohon berharga secara pribadi telah membimbingnya dalam budidayanya. Terlebih lagi, sumber daya budidaya ras Pohon Surgawi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ras manusia, sehingga kekuatan Dewi Luo meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Permasalahan yang sebelumnya meresahkannya akhirnya teratasi. Su Fang merasa seolah ada batu besar yang terangkat dari hatinya. Di saat yang sama, dia juga sangat senang. Dia menunggu sampai Su Fang dan Dewi Luo tenang sebelum berbicara, Su Fang, kamu harusnya mengerti sekarang bahwa aku tidak punya niat buruk terhadapmu, kan? Aku hanya mengujimu tadi, jangan dimasukkan ke dalam hati. Su Fang mendengus dan dengan ringan berkata, apa tujuan kunjunganmu? Katakan saja. Jika bukan karena Su Fang memiliki hati dao yang sangat kuat dan terobosan dalam kultivasinya, hati dan kehendak dao miliknya akan dihancurkan oleh Dewi Pohon berharga. Dari sini, terlihat bahwa tujuannya bukanlah ujian, jadi nada suara Su Fang tidak begitu sopan. Dewi Pohon berharga mengirimkan pesan kepada Su Fang, manusia kultifator, apakah alam asli Leais ada di tangan Anda? Jangan bilang kalau tanaman anggur raja darah penusuk surga yang masuk ke alam asli Leais itu bukan kamu. Leais alam asli. Hati Su Fang bergetar, dan dia segera menjadi waspada. Dia tidak menyangka Dewi Pohon berharga akan datang ke alam asli Leais. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, para penggarap pohon surgawi pasti pergi ke reruntuhan dewa untuk mendapatkan warisan dari orang-orang Rai Segu. Tidaklah aneh jika Dewi Pohon berharga datang ke dunia manusia demi alam asli Leais. Yang mengejutkan Su Fang adalah Dewi Pohon berharga dapat menyimpulkan bahwa dia adalah tanaman anggur raja darah penusuk surga yang memasuki alam asli Leais berdasarkan beberapa petunjuk. Su Fang dengan jujur menjawab, jadi bagaimana jika alam asli Leais ada di tanganku? Apakah Anda ingin mengambilnya dengan paksa atau tipu daya? Kalau begitu aku bisa yakin. Mata dalam Dewi Pohon berharga memancarkan cahaya terang. Lalu ia menatap ke arah Su Fang, aku membutuhkan harta karun dari alam asli Leais, jadi aku datang ke dunia manusia untuk membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan. Alis Su Fang berkerut. Dia akhirnya mengerti mengapa ibu baptis Pohon berharga datang. Jelas sekali bahwa harta karun di alam asli Leais sangat penting bagi Dewi Pohon berharga. Dia menggunakan keinginannya untuk menekan Su Fang sekarang untuk mengalahkan keinginan Su Fang terlebih dahulu dan kemudian mengambilnya dari tangan Su Fang. Siapa yang tahu bahwa keinginan Su Fang begitu kuat dan Dong Suan Dauzu datang sendiri, sehingga Dewi Pohon berharga harus menyerah pada ide ini dan mengusulkan kesepakatan. Su Fang mencibir dalam benaknya. Tanpa kekuatan, seseorang hanya akan dirampok dan ditindas. Hanya dengan kekuatan yang besar seseorang dapat memenuhi syarat untuk berbicara dengan yang kuat secara setara. Su Fang berkata, kamu adalah tuan dari mitra Daoku, ibu baptis. Jika aku benar-benar memiliki harta yang kamu butuhkan, aku tidak akan pelit sama sekali. Apalagi berdagang, aku bahkan bisa memberikannya kepadamu secara langsung. Namun, menurutku aku harus mengecewakanmu. Saya memiliki hati tetapi tidak memiliki kekuatan. Mengapa? Meskipun saya telah berhasil memasuki alam asli leais, jika saya ingin mengendalikannya dan mendapatkan warisan dari masyarakat Raisegu, saya harus melalui banyak cobaan hidup dan mati. Uji coba ini sangat sulit, dan peluang saya untuk lulus tidak akan lebih dari 20%. Ada hal seperti itu. Su Fang memberitahu ibu pohon berharga tentang cobaan di dunia asli Danau Guntur. Tentu saja, ada beberapa rahasia yang tidak dia ceritakan padanya. Dewi pohon berharga berpikir sejenak dan terus memancarkan indera ilahinya, menurut apa yang kamu katakan, ujian di alam asli leais sangatlah berat. Sungguh luar biasa bahwa kamu mempunyai peluang 20% untuk melewatinya. Karena itu, perlombaan pohon surgawi dapat membantu Anda dan setidaknya meningkatkan peluang keberhasilan Anda sebesar 20%. Su Fang terkejut dan gembira, kalau begitu aku akan berterima kasih dulu. Tapi aku sangat penasaran, harta macam apa yang kamu butuhkan sehingga kamu bersedia membayar harga seperti itu. Tidak ada salahnya memberitahumu sekarang. Harta itu sebenarnya adalah harta tertinggi yang lahir dari primal chaos. Itu disebut leais tanderfin, juga dikenal sebagai heavenly fin. Aku membutuhkan harta ini untuk mencapai alam abadi. Leais tanderfin, pohon anggur surgawi. Su Fang tergerak dan bertanya, saya ingin tahu apakah tanaman anggur surgawi dan buah daosurgawi adalah benda roh yang sama. Kamu juga tahu tentang buah daosurgawi. Dewi pohon berharga terkejut, pohon anggur surgawi dan buah daosurgawi bukanlah benda roh yang sama. Namun, buah daosurgawi adalah buah yang tumbuh dari pohon anggur surgawi. Dari seginilai, pohon anggur surgawi satu tingkat lebih tinggi dari buah daosurgawi. Buah daosurgawi adalah harta tertinggi yang dapat membantu para kultifator mencapai tingkat daosu. Pohon anggur surgawi dapat terus menumbuhkan buah daosurgawi, jadi secara alami tingkatnya lebih tinggi daripada buah daosurgawi. Meskipun kamu tidak bisa mengendalikan alam asli leais, aku masih bisa membuat kesepakatan ini denganmu. Jika Anda bisa melewati ujian dan mendapatkan warisan dari orang-orang raizegu, berikan pohon anggur surgawi kepada saya. Saya tidak ingin seluruh pohon anggur surgawi, satu bagian dari akar utamanya saja sudah cukup. Paling-paling, saya akan merusak pohon anggur surgawi sedikit, tetapi saya tidak akan membiarkannya layu. Apa yang bisa ku dapat dari Bunda Ilahi? Seperti yang saya katakan sebelumnya, perlombaan pohon surgawi akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda melewati ujian. Selama Anda membutuhkan sesuatu, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kondisi ini seharusnya cukup, bukan? Saya perlu menambahkan satu syarat lagi. Sekarang, dunia manusia diserang oleh makhluk non-manusia, dan saya tidak dapat berkultivasi dengan damai. Ini pasti akan mempengaruhi ujianku di dunia asli Thunderlay. Oleh karena itu, Bunda yang terhormat, Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda akan membantu umat manusia suatu saat ketika mereka berada dalam bahaya. Ini adalah kesempatan yang diturunkan dari surga, jadi Su Fang Fang tentu saja harus berjuang untuk itu. Tentu saja, dia tidak akan bersikap sopan kepada Dewi Pohon berharga. Bantu umat manusia sekali. Dewi Pohon berharga mengangkat alisnya, meskipun saya memiliki harta karun surgawi nenek, saya bukanlah seorang yang abadi. Dewa sepuluh penjuru itu adalah seorang yang abadi, jadi saya tidak dapat membantu umat manusia. Ubah kondisi Anda. Su Fang da kecewa. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, jika bencana umat manusia tidak dapat dihindari, mohon lindungi keluarga dan teman-teman saya. Ini seharusnya tidak sulit dilakukan oleh Bunda Ilahi, bukan? Ya, aku punya syarat lain. Syarat lain, kultifator manusia, jangan serakah dan meminta pekarangan setelah mengambil satu inci. Bunda Ilahi adalah eksistensi tak tertandingi yang dekat dengan alam abadi, jadi mengapa kamu begitu perhitungan dengan bocah manusia sepertiku? Apalagi kondisi ini semudah membalikkan tangan kepada Bunda Ilahi. Bicaralah, ada apa? Su Fang Fang menunjuk ke arah Dewi Luo, Bunda Ilahi, mohon berjanjilah kepada saya untuk melakukan yang terbaik untuk mengembangkan rekan Dao saya. Dewi Pohon berharga tersenyum malu-malu, saya bertanya-tanya seperti apa kondisinya? Anda mungkin tidak tahu, tetapi teknik Dao yang saya kembangkan sangat istimewa. Dibutuhkan konstitusi yang sangat khusus untuk mengolahnya. Saya telah mencari selama bertahun-tahun untuk menemukan penerus umat manusia, jadi bagaimana mungkin aku tidak melakukan yang terbaik untuk mengembangkannya? Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Bunda Ilahi sebelumnya. Su Fang Fang menangkupkan tinjunya ke arah Dewi Pohon berharga dengan penuh ketulusan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Selama perlombaan Pohon Surgawi dapat membantu Anda, kami akan melakukan yang terbaik. Dewi Pohon berharga tiba-tiba mencabut sehelai rambut. Dengan kilatan cahaya hijau, itu berubah menjadi daun hijau dan melayang ke arah Su Fang. Su Fang dengan hati-hati menyimpan daun itu dan menyegelnya di istana Dao miliknya. Dengan bantuan dari ras Pohon Surgawi, peluang untuk melewati ujian di alam asli Lei Zhe akan sangat meningkat. Pembudidaya manusia, aku akan menunggu kabarmu. Jangan mengecewakanku, Dewi Luo, ayo pergi. Ketika Ibu Pohon berharga menganggup ke arah Su Fang, tatapannya tertuju pada Dewi Luo. Su Fang, hati-hati. Meskipun Dewi Luo sangat enggan, dia hanya bisa diselimuti oleh aura ilahi Dewi Pohon berharga dan dibawa ke istana Dao. Kemudian, Dewi Pohon berharga memasuki kehampaan dan menghilang dari pandangan Su Fang dan Dong Suan Dao Su. Su Fang, apa niat Dewi Pohon berharga? Dong Suan Dao Su bertanya dengan cemas. Su Fang perlahan memberitahu Dong Suan Dao Su tentang kesepakatan mereka. Buah Dao Surgawi, Anggur Surgawi, saya tidak menyangka orang Rai Zhegu memiliki benda spiritual yang menantang surga. Mereka memang layak menjadi penguasa suatu wilayah di masa lalu. Dong Suan Dao Su terkejut. Di alam asli Lei Zhe, selain pohon Anggur Surgawi dan buah Dao Surgawi, pasti ada harta karun tertinggi lainnya. Tunggu sampai saya lulus ujian dan menjadi penguasa alam asli Lei Zhe dan mendapatkan warisan. Pada saat itu, saya pasti bisa mengembangkan lebih banyak Dao Su untuk umat manusia saya. Saya bahkan dapat membantu guru menembus batas Dao Su dalam sekali jalan. 3.189 Kembali ke pavilion surga. Su Fang memasuki Megres Star Dojo. Dia pertama kali menenangkan tentara bayaran yang bersama Luo. Pada saat yang sama, dia juga memberi mereka sumber daya dalam jumlah besar dan membiarkan mereka memasuki Dojo untuk bercocok tanam. Luo, sebaliknya, ditinggalkan di gua Su Fang untuk ditanami. Su Fang tidak kekurangan sumber daya sekarang, jadi Luo tentu saja menikmati yang terbaik. Kecepatan peningkatannya tentu saja tidak lambat. Bahkan jika dia tidak menjadi ahli yang kuat di masa depan, prestasinya pasti tidak buruk. Su Fang menetap di dalam gua dan merenungkan serta memahami semua yang telah dia lihat, dengar, dan rasakan selama perjalanan 100 ribu tahun terakhir. Tanpa disadari, Su Fang telah menghabiskan hampir 1 juta tahun di dalam gua, tetapi hanya 10 ribu tahun telah berlalu di dunia luar. Pada hari ini, Su Fang, yang sedang duduk bersila di dalam gua, tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan gelombang aura kesengsaraan keluar dari tubuhnya. Aura kesengsaraan sangat mengejutkan. Begitu muncul, ia langsung berubah menjadi api kesengsaraan, seketika mengubah area sekitar hampir 100 mil menjadi lautan api. Su Fang memperlihatkan ekspresi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dia akan menerobos. Setelah sekian lama konsolidasi, akumulasi, dan penanaman sutra Jiuksuan Wuji yang berkelanjutan, Su Fang akhirnya meningkatkan budidayanya ke puncak tahap tengah Dao Sein. Sekarang, dia akan maju ke tingkat atas Dao Sein. Setelah sekian lama berkultivasi dan mengonsumsi sumber daya dalam jumlah besar, Su Fang hanya maju satu langkah. Dapat dilihat betapa sulitnya untuk maju ke tingkat atas Dao Sein. Dapat juga dilihat seberapa dalam istana Dao dan tubuh fisik Su Fang. Berkat Su Fang juga dia telah mengembangkan mayat eksekusi, mayat jahat, dan mayat baik akan segera dilahirkan dengan sukses. Tidak ada lagi belenggu dalam kemajuannya. Jika tidak, akan sulit baginya untuk maju ke tingkat atas Dao Sein tidak peduli berapa lama dia menetap dan berapa banyak sumber daya yang telah dia konsumsi. Api kesengsaraan menyala, Su Fang sepenuhnya dikelilingi oleh lautan api. Kotoran placenta terus-menerus merembes keluar dari tubuhnya lapis demi lapis, berubah menjadi abu dalam api kesengsaraan. Setelah sekitar tiga bulan, api kesengsaraan berangsur-angsur merda. Tubuh Su Fang juga menyambut guncangan dan kehancuran. Gelombang kekuatan kemajuan mulai menyapu seluruh tubuhnya. Su Fang mulai melahap pil dan bendaroh dengan sembarangan, menggunakan khasiat obatnya untuk mempercepat kemajuannya. Saat tubuhnya tenang, aura Su Fang juga berubah drastis. Dia tidak lagi berada di alam suci ilahi tengah, tetapi di alam suci ilahi atas. Tubuh fisiknya, istana Tao, tubuh Dharma, dan bagian lain dari tubuhnya ditutupi dengan sembilan tanda surgawi yang misterius. Ini berarti Su Fang sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya di tingkat atas orang suci ilahi. Setelah merasakan beberapa saat, Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa tubuh fisiknya telah mencapai kondisi sempurna, dan tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas tanpa batas. Pada saat ini, kekuatan hidup Su Fang hampir melampaui batas umat manusia, dan sebanding dengan beberapa bentuk kehidupan tingkat tinggi. Ki primordial yang samar-samar di istana Tao menempati hampir sepersepuluh luas permukaan istana Tao. Terlebih lagi, itu menjadi lebih murni dan lebih dalam. Sembilan badan Dharma Agung dan pohon anggur Raja Darah yang menusuk surga juga mengalami transformasi yang mengejutkan. Setelah sekian lama berkultivasi, Su Fang semakin menyatukan batu hati surgawi abadi dengan bunga hati es. Ditambah dengan transformasi kondisi mentalnya, Tao Heartnya telah mencapai tingkat ke-6 dari imortal Tao Heart. Aku juga akhirnya menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya di tingkat atas dari Saint Su Chi. Senyuman muncul di wajah Su Fang. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang hangat, menunjukkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Su Fang yakin bahwa jika dia bertemu dengan leluhur Zanfa lagi, dia tidak perlu menggunakan teknik mediasi takdir. Dia bisa mengalahkannya dengan kekuatannya sendiri. Namun, akan sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, mudah untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik Dao Su, tapi tidak mudah untuk membunuhnya. Terakhir kali dia bisa membunuh leluhur Zanfa, itu karena pihak lain telah meremehkannya, dan Su Fang telah mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Dengan budidaya Su Fang saat ini, jika dia mengaktifkan lampu panjang umur, dia yakin bahwa dia dapat melukai parah atau bahkan membunuh Dao Su pada puncaknya. Meskipun kultivasi saya telah meningkat, kondisi mental saya masih belum mencapai alam lengkap yang menyatu dengan dunia. Saya masih selangkah lagi dari alam yang lebih tinggi yang disebutkan guru. Hanya berkultivasi dalam pengasingan tidak akan meningkatkan kondisi mental saya. Selanjutnya, saya harus memasuki dunia untuk berkultivasi dan berusaha untuk mencapai alam lengkap yang menyatu dengan dunia sesegera mungkin. Kalau begitu, saya harus mencari Sekte Buddha. Setelah merenung sejenak, Su Fang membuat keputusan di dalam hatinya. Sekarang dia telah berhasil maju ke alam Dao Sein atas, jika dia ingin melangkah lebih jauh dan menjadi Dao Zu tertinggi, dia tidak akan bisa berhasil dalam waktu singkat. Yang terpenting saat ini adalah meningkatkan kondisi mentalnya. Dia tidak punya jalan keluar lain sekarang. Kegagalan dalam ujian di alam asli Leize berarti kematian. Dia harus memberikan segalanya. Selanjutnya, Su Fang memisahkan 10 ribu pikiran dan mengubahnya menjadi kembarannya, dan meninggalkan pavilion surga mendalam timur. Adapun tubuh aslinya, dia terus tinggal di dalam gua untuk menstabilkan keadaan normal alam suci Dao Atas. Dia mengembangkan teknik kultivasinya, kemampuan ilahi, dan selanjutnya mengintegrasikan Su Han Bao. 10 ribu pemikiran kembaran Su Fang mulai memasuki dunia untuk berkultivasi. Ia ingin merasakan berbagai aspek kehidupan dan meningkatkan kondisi mentalnya. Dia tidak pergi ke klan dan kekuatan budidaya itu. Sebaliknya, dia memasuki dunia fana untuk mengembangkan kondisi mentalnya dan mengalami dunia fana melalui dunia fana. Meskipun umur manusia fana pendek, mereka bisa merasakan kehidupan seseorang. 10 ribu pemikiran doppelganger Su Fang memasuki dunia fana dari alam mistik yang berbeda dan berintegrasi ke dalam dunia fana dengan identitas berbeda. Dia ingin menjalani kehidupan sebagai orang biasa dan menggunakan ini untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Saat Su Fang terus meningkatkan kondisi mentalnya, dia tidak menyangka bahwa orang-orang Tensei, yang dipisahkan oleh ruang dan waktu tanpa akhir dari dunia manusia, juga memikirkan cara untuk membantu Zhou Nuo meningkatkan kondisi mentalnya. Di alam semesta tingkat rendah, suara mendesing. Sesosok melampaui belenggu alam semesta tingkat rendah, melewati penghalang Dao Surgawi, dan muncul dalam kekacauan di luar. Gemuruh. Segera setelah sosok itu pergi, Dao Surgawi dari alam semesta tingkat rendah runtuh, dan seluruh alam semesta juga mulai runtuh. Ketika sosok itu terbang di atas kehampaan kekacauan, alam semesta tingkat rendah telah berubah menjadi reruntuhan dan mengambang di mana-mana. Setelah lebih dari seratus ribu tahun, saya bergabung dengan lebih dari seratus alam semesta tingkat rendah, melahap Dao Surgawi, dan memahami perubahan Dao Surgawi. Saya akhirnya memperoleh sesuatu, tetapi sayangnya, itu masih belum cukup untuk mencapai kesatuan surga. Dan men kesempurnaan yang luar biasa. Orang ini adalah Zhou Nuo. Untuk mengembangkan hati Daonya, Zhou Nuo tidak ragu-ragu untuk melahap lebih dari seratus alam semesta tingkat rendah dan bergabung dengan Dao Surgawi mereka untuk memahami evolusi alami Dao Surgawi. Metodenya kejam. Tiba-tiba, sesosok keluar dari kekacauan ketiadaan. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah hijau. Penampilannya biasa saja, namun ia memancarkan aura suci dan abadi, seolah-olah ia telah menyatu dengan kekacauan. Dia adalah seorang abadi yang melampaui Dao Su. Zhou Nuo membungkuk hormat. Salam, nenek moyang ketujuh. Pria parubaya itu menatap Zhou Nuo, dan matanya menunjukkan ekspresi setuju. Dia menganggup dan berkata, sepertinya kamu telah melangkah ke alam kesatuan surga dan manusia dan tidak jauh dari kesempurnaan agung. Lumayan, seperti yang diharapkan dari sosok teratas di antara generasi muda rasku. Aku tidak menganggapmu tinggi dengan sia-sia. Zhou Nuo berkata dengan sangat rendah hati, terima kasih, nenek moyang ketujuh, atas pujianmu. Aku masih belum melakukan cukup banyak hal. Bagus sekali jika kamu mengetahui hal ini. Kamu harus tahu bahwa alam asli Dao Guntur dapat memupuk makhluk abadi bagi ras kita, dan juga dapat memelihara banyak pembangkit tenaga listrik dausu. Oleh karena itu, ras kita bertekad untuk mendapatkan alam asli Danau Guntur. Tidak masalah apa, kamu harus lulus ujian dari alam asli Danau Guntur dan mendapatkan warisan dari masyarakat Raisugu. Ya, jika kamu gagal, kamu akan mati. Jika kamu berhasil, kamu akan mencapai keabadian yang kekal. Anda harus ingat ini. Murid ini mengerti. Kamu tidak perlu merasa gugup. Kamu adalah anggota dari garis keturunanku, jadi tentu saja aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu lulus ujian dari alam asli Danau Guntur. Dengan ranah Dao Hart yang kamu miliki saat ini, kamu masih belum bisa melewati ujian kedua dari alam asli Danau Guntur. Waktu sangat penting, jadi saya akan membantu Anda terlebih dahulu. Kata nenek moyang ketujuh dari orang-orang Tensei dengan anggun, lalu dia melambaikan tangannya dan meraih udara. Gemuruh. Dalam kehampaan yang jauh dan kacau, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar, dan kemudian dunia mistik muncul dari turbulensi ruang waktu yang melonjak. Nenek moyang ketujuh orang Tensei sebenarnya telah menggunakan kemampuan ilahi tiada tarahnya untuk menangkap dunia mistik dan membawanya ke sini. Hilangkan pikiranmu. Nenek moyang ketujuh orang Tensei berteriak dengan suara berat. Zou Nuo melakukan apa yang diperintahkan dan memadatkan seratus ribu pemikiran, yang dikirim ke dunia mistik oleh nenek moyang ketujuh orang-orang Tensei. Seratus ribu pikiran menyita kesadaran seratus ribu pembudidaya di dunia mistik, dari manusia paling biasa hingga puncak Dao Sein terkuat di dunia mistik. Dalam sekejap, pikiran Zou Nuo menguasai kesadaran mereka. Sambil berpikir, nenek moyang ketujuh dari orang-orang Tensei menyelimuti seluruh dunia mistik dengan kekuatan waktu, yang seluas dan sedalam Dao Surgawi. Aliran waktu di dunia mistik dipercepat dalam sekejap, dan semua kehidupan, materi, dan segala sesuatu yang terjadi di dunia mistik dipercepat dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh dunia mistik mengalami perubahan waktu. Kembali. Dengan pemikiran lain, nenek moyang ketujuh dari orang-orang Tensei mengirim ratusan ribu pemikiran Zou Nuo keluar dari dunia mistik dan masuk ke istana Dao Zou Nuo. Zou Nuo terbangun, dan tubuhnya gemetar. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah, dan auranya menjadi lesu. Kekuatan waktu yang menakjubkan menyebabkan dia menua dengan cepat, dan dia dengan cepat berubah dari seorang anak laki-laki berusia 15 tahun menjadi seorang pemuda berusia awal 20-an. Nenek moyang ketujuh orang Tensei melambaikan lengan bajunya, dan dunia mistik tersapu oleh turbulensi ruang waktu, dan menghilang tanpa jejak. Nenek moyang ketujuh orang Tensei memandang Zou Nuo dan bertanya dengan nada mengesankan, apakah kamu memperoleh sesuatu? Zou Nuo memejamkan mata dan merenung sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya terang, murid telah memahaminya. Saya hanya perlu berkultivasi dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu, dan saya akan dapat meningkatkan hati Dao saya ke alam sempurna kesatuan surga dan manusia. Sangat bagus. Nenek moyang ketujuh orang Tensei mengangguk, dan sebuah suan guang keluar dari lengan bajunya, dan seorang kultifator keluar dari suan guang. Kultifator tersebut jelas merupakan ras asing, namun ia mengenakan jubah biksu, memiliki alis putih, dan janggut putih. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci dan kosong. Dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Dao Zubuda. Nenek moyang ketujuh dari orang-orang Tensei memandang ke arah kultifator Buddha itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya akan memberi Anda 500 ribu tahun. Tidak peduli metode apapun yang Anda gunakan, Anda harus melatih Zou Nuo ke alam kekosongan tanpa batas. Kultifator Buddha mengungkapkan ekspresi yang sulit, tuanku, ini. Nenek moyang ketujuh orang Tensei berkata dengan dingin, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak hanya akan mati, tetapi klan stupamu juga akan dimusnahkan, dan tidak ada satupun yang akan dibiarkan hidup. 3.190 Waktu berlalu 100 ribu tahun lagi berlalu. Sufang berkultifasi di dalam gua Megrestar selama 10 juta tahun. Ini adalah pengasingan terpanjang yang pernah dia kembangkan sejak dia melangkah ke jalan besar kultifasi. Ketika Sufang membuka matanya, dia merasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu dan perubahan waktu telah berlalu. Kultifasi tidak memiliki konsep waktu. Waktu berlalu dengan sangat cepat, Sufang menghela nafas dalam hatinya. Namun, dia segera kembali ke kondisi tenangnya. Dengan kondisinya saat ini, perjalanan waktu tidak banyak berpengaruh pada kondisi pikirannya. Dalam 10 juta tahun di dalam gua, keseluruhan kekuatan Sufang telah meningkat pesat. Setelah terus-menerus mengolah sutra Jiuksuan Wuji dan memahami berbagai fata morgana waktu, Sufang akhirnya mengembangkan sutra Jiuksuan Wuji ke tingkat ketujuh. Ini berarti bahwa tingkat kultifasinya saat ini telah memahami sebagian dari kebenaran jalan agung dan kebenaran jalan surgawi. Dia telah mencapai puncak dausu. Daohat Sufang juga meningkat pesat. Dia telah berkultifasi ke alam abadi tingkat ketujuh. Batu hati surgawi abadi dan bunga hati es hampir seluruhnya menyatu. Namun, budidayanya masih berada di puncak alam Daosein atas. Alasan utamanya adalah berbagai sumber daya yang perlu ditingkatkan Sufang terlalu mengejutkan. Dengan sumber daya yang dia miliki sekarang, sangat sulit untuk membantunya menjadi seorang dausu. Selain itu, Sufang masih selangkah lagi untuk menjadi mayat yang baik. Oleh karena itu, masih ada belenggu takasat mata yang menghalanginya untuk menerobos menjadi seorang dausu. Namun, kecepatan peningkatan Sufang dibandingkan dengan kultifator biasa lainnya sudah bisa dianggap mengejutkan. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun terakumulasi, dia telah mengembangkan semua jenis kekuatan magis secara ekstrim. Sufang juga telah mengintegrasikan semua jenis harta karun ke tingkat yang lebih tinggi. Selain lampu panjang umur, harta karun lainnya dapat diaktifkan dengan kekuatan terkuatnya. Oleh karena itu, kekuatan Sufang saat ini tidak berbeda dengan dausu yang asli. Terlebih lagi, dia bukanlah dausu biasa, tapi dausu yang kuat. Suwanzen, Luo, King Yu, Bai Ling, dan teman, kerabat, dan bawahan lainnya juga telah meningkat pesat, melampaui kultifator biasa. Banyak kultifator tingkat rendah di tubuh Dharma Jalan Surgawi Sufang juga telah melampauinya. Segalanya tampak berjalan lancar. Namun, Sufang memahami bahwa di balik ketenangan ini, bahaya besar kehancuran umat manusia tersembunyi. Sudah seratus ribu tahun di dunia luar, sudah waktunya untuk menarik kembali pemikiran itu. Sufang sangat prihatin dengan kondisi pengembangan pikiran. Dia siap menarik pikirannya untuk memasuki dunia sekuler untuk berkultifasi. Dalam seribu tahun berikutnya, sepuluh ribu pikiran Sufang kembali ke pavilion surga mendalam timur dari dunia fana, memasuki istana dausu Fang dan menyatu dengan kesadarannya. Lahir Dari Suka dan Duka Dalam sekejap, informasi yang berisi segala macam emosi melonjak ke dalam pikiran Sufang seperti air pasang. Sufang secara pribadi telah mengalami semua yang dialami oleh pikiran-pikiran ini. Informasi tersebut sangat mengejutkan. Untungnya, dia memiliki hati dao yang sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan informasi yang begitu mengejutkan. Hal itu akan menyebabkan keinginannya runtuh, hati daonya rusak, dan bahkan kesadarannya berada dalam kekacauan. Sufang tenggelam dalam pengalaman itu dan memahaminya dengan cermat. Terkadang dia tersenyum, terkadang dia sedih, terkadang dia marah, dan terkadang dia menangis. Setelah menghabiskan seribu tahun di dalam gua, Sufang akhirnya mengintegrasikan dan memahami semua informasi yang diperolehnya. Ketika dia tiba-tiba membuka matanya, matanya dipenuhi dengan perubahan waktu. Dia seperti monster tua yang telah berkultivasi selama beberapa era. Namun, dia masih terlihat seperti berusia 17 tahun. Dia terlihat sangat aneh. Memahami jalan surgawi dan alam berarti belajar dari alam. Kultivasi fana adalah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Saya telah cukup mengembangkan surga dan manusia. Selanjutnya, saya harus terus mengkonsolidasikan dan mencapai kesatuan surga dan manusia. Perpaduan tentang yin dan yang. Sufang terus melakukan konsolidasi. 10.000 tahun lagi berlalu. Di luar pavilion surga mistik timur. Dua orang kultivator mengendarai platform teratai suan bau dan muncul di kehampaan di luar pavilion surga. Kedua kultivator ini bukanlah kultivator biasa. Mereka botak dan berkilau. Mereka sebenarnya adalah kultivator Buddha, yang sangat langka di dunia manusia. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biksu bertambal. Wajahnya penuh belas kasih, dan auranya kosong dan suci. Dia sebenarnya adalah seorang kultivator di puncak Dao Sein. Budidaya kultivator muda-buda lainnya tidak tinggi. Dia hanya berada di puncak Dao True Realm. Dia adalah seorang kultivator di tingkat rendah. Melihat pavilion surga yang megah di depannya, mata sesepu Buddha itu menunjukkan ekspresi serius dan serius. Kemudian, dia berkata kepada kultivator muda-buda, Kian Gang, apakah kamu yakin Su Fang benar-benar akan membantu tanah suci agama Buddha? Kian Gang berkata dengan pasti, Su Fang dan saya berasal dari alam semesta tingkat rendah yang sama, dan kami memiliki hubungan yang dekat. Dia bahkan secara pribadi berjanji kepada saya bahwa jika saya membutuhkan bantuan, saya dapat meminta bantuannya. Sekarang tanah suci agama Buddha membutuhkan bantuannya, saya yakin dia tidak akan menolak. Tetua Buddha itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang seperti apa Su Fang sekarang? Dia bahkan berada di atas Dao Zu biasa. Orang seperti itu, yang harus dijunjung oleh umat manusia Jiusuan. Hubunganmu dengannya saat itu mungkin tidak akan menggerakkannya. Nah, karena keadaan sudah seperti ini, kita hanya bisa menguatkan diri dan bertemu dengannya. Tetua Buddha menyingkirkan platform teratai Suan Bao dan membawa Su Fang ke gerbang paviliun surga. Berhenti. Seorang kultifator paviliun surga yang menjaga gerbang paviliun surga menghalangi jalan sesepuh Buddha dan Kianggang. Tetua Buddha itu menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Saya dari tanah suci buddhisme. Saya secara khusus datang untuk menemui Su Fang. Tuan, mohon beritahu dia. Temui Tuan Bintang Su Fang. Kultifator paviliun surga tersenyum malu. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah bertemu dengan penguasa Bintang Su Fang. Penguasa Bintang Su Fang sedang berkultifasi dalam pengasingan. Bahkan Dauzu tertinggi tidak dapat bertemu dengannya. Silakan kembali. Kianggang buru-buru berkata, Saya adalah teman baik Su Fang. Tuan, tolong beritahu dia bahwa seorang teman lama, Kianggang, ingin bertemu dengannya. Dia pasti tidak akan menolak. Teman, penggara paviliun surga tidak bisa menahan tawa. Selama ini, setidaknya ada 8.000 kultifator yang berpura-pura menjadi teman atau teman lama penguasa Bintang Su Fang. Sebaiknya Anda mencari alasan yang lebih cocok. Tetua Buddha dan Kianggang saling memandang. Mereka tidak menyangka bahwa setelah melalui begitu banyak bahaya untuk datang ke paviliun surga, mereka bahkan tidak dapat bertemu Su Fang. Hal ini membuat mereka sangat kecewa. Mereka pergi begitu saja. Namun, keduanya tidak mau pergi. Mereka menunggu di luar Heaven Pavilion untuk mendapatkan kesempatan. Sampai 300 tahun kemudian, sekelompok pembudidaya terbang keluar dari pintu samping Heaven Pavilion. Ketika Kianggang melihat salah satu dari mereka, dia terkejut sekaligus bahagia. Dia berteriak, Tuan hanya Dao. Ternyata para pembudidaya ini berasal dari planet Megres. Salah satunya adalah hanya Kaisar Dao dari alam semesta pancang. Kembali ke alam semesta pancang, hanya Kaisar Dao yang memimpin kompetisi antar jenius. Kianggang adalah salah satu dari banyak orang jenius, jadi dia secara alami hanya mengenali Kaisar Dao. Kamu adalah Kianggang. Ini sebenarnya kamu. Hanya Kaisar Dao yang juga mengenali Kianggang. Dia terkejut dan bahagia. Saat teman lama bertemu, tentu saja mereka sangat gembira. Ketika hanya Kaisar Dao yang mendengar bahwa Kianggang ingin bertemu Su Fang, dia berkata, Su Fang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Bahkan pavilion penguasa surga tidak berani mengganggunya. Tentu saja, kamu tidak dapat bertemu Su Fang sekarang. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke planet Megres dan menunggu dia keluar dari pengasingan? Saat ini, raungan penuh kejutan dan kegembiraan datang dari dalam Heaven Pavilion. Raungan itu mengandung kekuatan dan kemauan ilahi yang menakjubkan. Suaranya mengguncang segala arah, membuat hati orang bergetar. Itu seperti suara Dao Surgawi, menyebar ke seluruh pavilion surga. Bahkan di luar Heaven Pavilion, suaranya bisa terdengar dengan jelas. Hanya Kaisar Dao yang terkejut dan bahagia. Itu Su Fang. Tampaknya pengasingannya telah berakhir dan dia telah menerobos lagi. Dia segera membawa Kianggang dan sesepu Buddha dan terbang menuju gerbang pavilion surga. Ketika kultifator yang menjaga pavilion surga mengetahui identitas hanya Kaisar Dao, ekspresinya segera menjadi penuh hormat. Kali ini, dia tidak menghentikan Kianggang dan sesepu Buddha. Sebaliknya, dia meminta maaf dengan sopan. Raungan Su Fang membuat khawatir semua penggarap di dalam pavilion surga. Penggarap pavilion surga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari ruang pelatihan dan melihat ke arah planet Megres. Raungan Su Fang mengandung kemauan yang menakjubkan dan sajak Daois. Bahkan melampaui Dao Zu biasa. Kekuatan Su Fang menjadi semakin mencengangkan. Terobosan Su Fang adalah berita bagus bagi pavilion surga mendalam timur dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Dengan adanya Lord Dao Zu dan Master Bintang Su Fang, ras asing itu tidak akan berani menyerang umat manusia lagi. Master Bintang Su Fang benar-benar manusia tak tertandingi yang belum pernah ada sebelumnya. Dia lahir di alam semesta tingkat rendah, tetapi hanya dalam beberapa juta tahun, dia sebenarnya memiliki kekuatan tertinggi yang sebanding dengan Dao Zu. Banyak kultifator berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua takjub dan gembira. Dalam ruang waktu independen di kedalaman pavilion surga, Dong Suan Dao Zu tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan senyuman. Kondisi pikiran Su Fang telah membuat terobosan besar lagi. Dia telah mencapai kesatuan surga dan manusia serta harmoni Yin dan Yang. Tampaknya masih ada harapan baginya untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi sebelum memasuki alam asli Danau Guntur. Tampaknya umat manusia memiliki harapan. Seperti yang diharapkan Dong Suan Dao Zu, Su Fang akhirnya mencapai alam kesatuan surga dan manusia setelah memahami Dao Surgawi dan alam serta mengalami naik turunnya dunia. Setelah sekian lama, akhirnya dia mendapat terobosan. Bagaimana mungkin Su Fang tidak bahagia? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong, mengejutkan seluruh pavilion surga mendalam timur. Dengan kondisi pikiranku saat ini, setidaknya aku bisa melewati hampir 70 pulau di surga kedua dari alam asli Danau Guntur. Namun, itu masih belum cukup untuk melewati seluruh surga kedua. Masih ada banyak waktu. Selanjutnya, aku harus mencari sekte Buddha dan mengembangkan pikiranku di sana. Aku akan berusaha untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi sebelum batas waktu 1 juta tahun. Setelah sekitar 3 bulan, Su Fang menjadi tenang karena kegembiraannya dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Tiba-tiba gelombang. Pikiran tentang Wainsain melewati formasi dan muncul di depan Su Fang. Adik Su Fang, kamu sudah membuat terobosan lain. Puncak dari alam suci-suci tingkat atas. Kecepatan peningkatan seperti itu sungguh menantang surga. Dibandingkan denganmu, aku sungguh malu. Su Fang tersenyum malu dan tidak menjelaskan apapun. Dia bertanya, Saudara senior Wainsain, Anda tidak datang ke sini hanya untuk memberi selamat kepada saya, bukan? Apa masalahnya? Seorang teman baikmu dari agama Buddha datang menemuimu. Aku mendengar dari bawahanmu bahwa dia memiliki hubungan yang luar biasa denganmu. Karena kamu baru saja menyelesaikan pengasinganmu, aku datang ke sini untuk memberitahumu. Sampai jumpa di video selanjutnya.